Shalom sahabat jalan yang lurus, salam sejahtera buat kita semua dan dimanapun sahabat berada Saya selalu berharap dan berdoa supaya sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan Saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan sahabat semua yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkambangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen dan juga share kepada teman-teman yang lain Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua Sahabat yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah diskusi atau debat yang sangat menarik untuk kita simak dimana di dalam debat tersebut ada para apologet Kristen dan juga ada Ustadz Suma bersama dengan teman-temannya kita akan melihat bagaimana keberlangsungan dari diskusi atau debat tersebut dan juga kita akan menyimak bersama-sama saya memberi saran kepada kita semua untuk menyimak video ini dari awal hingga pada akhirnya supaya kita tidak gagal paham dan kita sendiri bisa memberikan penilaian terhadap debat tersebut ketika debat ini berlangsung karena kita akan menyaksikan dan mendengarkan bagaimana mereka akan memaparkan setiap data-data yang akan menjadi bahan perdebatan mereka dan kita juga bisa menilai apakah data-data yang mereka bawa tersebut itu sudah sesuai dengan tema dan juga apakah itu bisa dibuktikan kebenarannya dan kita akan melihat bagaimana respon dan reaksi dari masing-masing pendapatan ketika data yang mereka bawakan atau narasi serta argumentasi yang mereka bawakan itu bisa dibantah jadi pastinya akan ada reaksi-reaksi dari seseorang ketika apa yang dia bawakan itu bisa dibantah ke kebenarannya bahkan juga bisa dipatahkan seperti itu maka dari itu tanpa berlama-lama mari langsung saja kita saksikan debat tersebut saya mempersilahkan untuk kita semua bisa memberikan komentar komentar yang baik, positif, saling membangun, bukan untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain Tuhan Yesus memberkati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam waktunya berapa? jadi ini bukan karang-karangan saya ini adalah taksir dari Ibnu Kasir saya bacakan ya Adi masuk menemui Rasulullah sedang pada leher Adi tergantung salib yang terbuat dari perak saat itu Rasulullah sedang membacakan firmannya mereka menjadikan orang-orang alim dan rahim-rahim mereka sebagai Tuhan selain Allah Adi melanjutkan kisahnya bahwa ia menjawab sesungguhnya mereka tidak menyembahnya Rasulullah ini persis nih kayak umat muslim yang membantah menyembah Muhammad kami gak menyembah Muhammad loh persis lah kayak Adi bin Hatib ini ya sebenarnya kami tidak menyembahnya Rasulullah kami tidak menyembahnya Rasulullah terus begin terus lo bersabda tidak sesungguhnya mereka mengharamkan hal yang halal bagi mereka para pengikutnya dan menghalalkan hal yang haram bagi mereka lalu mereka mengikutinya yang demikian itulah ibadah mereka kepada orang-orang alim dan rahib-rahib mereka nah jadi menurut Muhammad teman-teman menurut Muhammad ya bukan menurut saya yang demikian itulah ibadah atau penyembahan orang-orang itu kepada rahib-rahibnya dengan cara bagaimana contoh Allah bilang sholat lima kali rahib-rahib atau ulama bilang sholat satu kali aja dan itu kamu turuti itulah penyembahanmu kepada rahib-rahib itu kepada ulama'mu itu karena ulama'mu menghalalkan yang haram atau menghalalkan yang haram nah sekarang ukuran ini kita pakai ke Muhammad juga ini ada yang berisik ini tolong di mute dulu yang berisik jadi ada yang berisik Yus siapa ini suara siapa ini jadi menurut penjelasan Muhammad itu sendiri kalau kita pakaikan kepada Muhammad maka umat muslim itu jatuhnya menyembah Muhammad saya kasih contoh di dalam Al-Quran jelas sekali dibilang darah itu diharamkan mau tanya kamu sampai manapun ada itu ayatnya darah gak boleh kamu konsumsi diharamkan itu tapi pengikut Muhammad pengikutnya Muhammad meminum darahnya Muhammad bayangkan tuh ayat drakwa itu ya meminum darahnya Muhammad dan ketika darah Muhammad diminum Muhammad ngomong apa? apa Muhammad peduli sama ayat Quran? tadi Wafi bilang Muhammad tidak bisa mendatangkan mudorot dan lain ini Muhammad ngomong loh gara-gara darah diminum Muhammad ngomong gini haram tubuhmu disentuh api neraka gara-gara minum darah Muhammad coba Muhammad mentuin orang masuk neraka gara-gara minum darahnya saya tanya sama kamu kalau menggunakan standar yang digunakan Muhammad kepada Adi bin Hatim apa Muhammad tidak menghalalkan yang diharamkan Allah yaitu darah dia Abdul Sobat pernah menjelaskan ini dia bilang begini oh ini 3 menit oh Bang Demian mau ngomong Bang Demian? masih cari sinyal ya? ada-ada Bang Demian mau lanjut? iya-iya lanjut lanjut mau lanjut atau mau saya selesai 5 menit dulu? silahkan lanjut waktu saya aja Bang silahkan oke ya jadi gini waktu saya begini kita itu harus punya definisi dulu sebelum kamu bilang bahwa si Anu itu menyembah ini si Pulang menyembah ini kita bicara definisi apa itu menyembah ya kalau kita tidak sepakat dengan definisi maka sampai kiamat kamu akan bilang kamu gak nyembah Muhammad karena kamu gak tahu apa itu penyembahan menurutmu penyembahan itu adalah pergi ke masjid kalau gak pergi ke masjid berarti gak menyembah itu definisi-definisi orang awam kalau gak ke masjid, kalau gak ke gereja berarti gak nyembah Tuhan loh di dalam Al-Quran ada orang disebut ya menyembah rahit-rahitnya gak perlu mereka ke masjid ini dibuka lagi gitu Jules, buka tutup Jules, Tuhan Umayimu ya nah kemudian ada juga orang menyembah hawa nafsunya di dalam surat Al-Jasya 23 apakah mereka pergi ke masjid untuk menyembah hawa nafsunya? tidak apakah mereka berdoa kepada hawa nafsunya? tidak jadi menyembah sesuatu kamu itu menaklukkan diri secara 100% kepada itu jadi apapun yang dibilang kamu turutin itu penyembahan menurut Muhammad dan saya gak membantah penjelasan Muhammad saya sepakat dengan penjelasan Muhammad itu nah umat muslim umat muslim itu harus hidup di dalam sebuah keadaan mematuhi Muhammad 100% menjadikan Muhammad sebagai otoritas ya Muhammad bilang gini kamu harus turut Muhammad bilang gitu kamu harus turut Muhammad suruh kamu lompat ke jurang kamu harus lompat ke jurang karena Al-Quran bilang begitu Al-Azab 36 jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sebuah ketetapan maka tidak ada hak bagi seorang muslim untuk membantahnya gak punya ya makanya saya bilang Muhammad itu bagimu itu adalah Tuhan bukan Allah loh bukan Allah Tuhan saya gak bilang Muhammad Allah ya seperti bagi orang-orang hawa nafsu itu bagi mereka Tuhannya bagi orang sebagian orang bagi seorang ateis hawa nafsu itu adalah Tuhannya nah bagi kamu ujul kibli dan matanya sebenarnya Muhammad itu Tuhan kamu bukan berarti dia itu pencipta kamu seperti orang yang menuhankan hawa nafsunya bukan berarti hawa nafsunya itu pencipta dia enggak gitu loh tetapi dituhankan dengan cara bagaimana dengan cara seperti itu ya tadi gak disenggol sama sekali saya tahu kalau-kalau ke disenggol ini pasti semua umat muslim akan saling sekarang bahkan saling bunuh ini gara-gara ini gara-gara meminum darah Muhammad karena sebagian bilang akan mengatakan itu itu Sohi sebagian bilang itu Mereka akan saling bunuh gara-gara minum darah Muhammad ini karena satu bilang-satu bilang doi ya saya pastikan itu ya coba berani kalau bilang haram darah Muhammad pasti kalau dimarai sama itu sampai itu eh najan aja Aduh habis itu habis bin Smith ya silahkan oke ya gak dapat demikian ngomong bah enggak apa-apa enggak apa-apa lanjut Bang Edis enggak oke silahkan Ustaz Wafi atau Bang Juma duluan saya dulu Bang ya Bang Juma ya silahkan dia gak ada bantar ingat Mas Edis ya kamu di awal melarang menggunakan pendapat para ulama ternyata kamu menggunakan tafsir Ibn Qasir padahal saya maunya itu konsisten gitu loh kalau kamu sudah melarang mengikuti pendapat ulama oke kita pakai Quran Hadis top gimana kan begitu tentunya dengan ilmu hadis dan ada ilmunya Al-Quran itu udah pakai terjemahan belaka lah ternyata kamu pakai Ibn Qasir ini gimana dari awal sudah ada konsisten kamu Edis di awal bilang A yang kedua Mas Edis kalimat di dalam Al-Quran dalam hal penyembahan itu selalu menggunakan lafal abada atau di dalam surah An-Nisa ayat 1 kata u'budu dari kata abada dalam Ibrani abada itu tidak pernah ada yang disematkan kepada para rahib tidak pernah ada disematkan kepada warnafsu kepada para rahib contohnya menggunakan kata arbaban Edis arbaban itu dari kata robun robun itu rububiah rububiah itu yang mengatur mereka mau diatur sama rahib gitu loh bukan menyembah Edis yang kedua hawa nafsu hawa nafsu menggunakan kata alihah ya alihah ini penyembahan-penyembahan yang salah makanya disalahkan oleh Allah gitu loh apakah ada kalimat abada disematkan kepada Nabi Muhammad ada enggak atau kalimat alihu ilahun yang disematkan kepada Nabi Muhammad ada enggak di hadis ataupun di Al-Quran atau kalimat arbaban disematkan kepada Nabi Muhammad ada enggak Edis kan enggak ada kamu kan cuma framing gitu loh mengenai apa tadi itu minum ya minum darah ya minum darah yang dilakukan oleh Ummu Habibah ya ingat ya hadis ya ingat hadisnya dibaca Edis hadisnya awalnya Rasulullah menyuruh untuk membuang ya kemudian disuruh dibuang oleh Rasulullah kemudian oleh Ummu Habibah ternyata diminum nah Rasulullah ketika mengucapkan sesuatu yang berhubungan dengan syariat Edis ingat ya Rasulullah itu kalau berhubungan dengan syariat maka itu datangnya dari Allah baik melalui hadis qudsi atau berupa kalamullah yang nantinya akan turun menjadi ayat Al-Quran nah Rasulullah menetapkan itu tidaklah dari hawa nafsunya melainkan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala buktinya setelah kejadian tersebut tidak ada goran satupun dari Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu masuk kepada dalil tabarruk Edis apa tabarruk tabarruk itu mencari berkah kalau seperti itu standar kamu dengan mengikuti saja sudah dianggap menyembah berarti Edis sudah menyembah Biblos penulisnya ada ketemu sampai sekarang kamu berarti menyembah Yones Lukas kamu berarti menyembah Markus kamu juga menyembah Paulus karena kamu mengikuti Alkitab dengan mengikuti berarti menyembahkan kata kamu sekian terima kasih lanjut Bang Zuma baik jadi tuduhan daripada Edis ini dikarenakan umat Islam taat kepada Rasulullah kita lihat Tuhan yang datang kepada Nabi Musa di dalam kitab ulangan 11 nomor 1 haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohim melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapan-ketetapannya peraturan-peraturannya dan perintah-perintahnya itu Tuhan di dalam perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel Tuhan harus diikuti ketetapan peraturan dan perintahnya sekarang mari kita lihat Pak Paulus ini adakah perintah Paulus yang kemudian ditinggalkan oleh Kristen enggak ada semua perintah Paulus semua peraturan Paulus semua ketetapan Paulus itu dilaksanakan dengan setia oleh Kristen siapa yang Tuhan sekarang Tuhannya Bani Israel menunjukkan ketetapan aturan perintah untuk mentaati sehingga ketika ditaati maka dia akan muncul tampil di permukaan sebagai praktisi Taurat bagaimana dengan Kristen mereka mengikuti perintah Paulus mereka mengikuti peraturan Paulus mereka melakukan ketetapan Paulus maka ketika tampil ke depan orang Kristen ini mereka tidak menjadi praktisi Taurat mereka menjadi praktisi penyembahan kepada manusia bernama Yesus siapa yang mentaati menyembah kepada Yesus itu taat kepada siapa taat kepada Paulus siapa yang mengajarkan menyembah kepada Yesus Kristen mana dalilnya Roma 10 nomor 9 nomor 10 barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu adalah Tuhan maka dia akan diselamatkan ada tapi kenapa Kristen mentaati itu karena Kristen menurut menurut Edis menyembah Paulus karena mentaati Paulus adalah menyembah Paulus sekarang tradisi penyembahan kepada Yesus itu ajaran siapa ajaran Yesus atau ajaran Paulus ternyata itu adalah perintah peraturan dan ketetapan Paulus maka Kristen sama dengan penyembah manusia bernama Paulus dari Tarsus dan memang Kristen pertama kali disebut sebagai Kristen adalah pengikut Paulus di Andiokia itulah Kristen penyembah manusia bernama Paulus karena menyembah artinya mentaati Kristen mentaati peraturan Paulus maka Kristen menyembah Paulus maka itu Edis silahkan silahkan mungkin dari siapa dulu tapi sudah dua jadi saya sepakat ya kalau tadi Bang Edis mengatakan bahwa orang Islam ini sebenarnya menuhankan Muhammad kenapa? karena Muhammad itu kan artinya yang terpuji nah yang terpuji di Al-Fatihah ayat 2 siapa? yang terpuji adalah Allah SWT berarti ya Muhammad Allah SWT Al-Araf 187 dikatakan pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah tapi di dalam sahih muslim 1-4-11 Muhammad mengatakan hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat sedangkan Al-Araf 187 mengatakan pengetahuan tentang hari kiamat itu ada pada Allah artinya bahwa memang kawan-kawan muslim ini sudah menyembah Muhammad kenapa? karena mereka tidak mengikuti Allah seperti yang tadi Bang Edis katakan kan di Quran mengatakan darah itu haram kan tetapi kemudian ada yang meminum darah Nabi Muhammad Muhammad kemudian dikatakan bahwa mereka tidak akan masuk ke dalam neraka jadi mereka sudah tidak mengikuti Allah lagi tetapi sudah mengikuti ajaran baginda yang dimana tidak diajarkan oleh Allah kan gitu poinnya silahkan lanjut baik terima kasih jadi si Wafi mengatakan tidak ada kata ibadah yang disempatkan kepada Muhammad tidak ada kata al-babam yang disebabkan kepada Muhammad begitu juga tidak ada kata ibadah yang disempatkan kepada Isa Wafi tidak ada juga kata Tuhan kepada Isa enggak ada tapi Isa tetap di ibadah buktinya makanya Allah bertanya benarkah Isa kau katakan kepada manusia jadikanlah aku dan ibuku seberdua orang Tuhan ya tidak perlu ada kata itu tetapi diibadahi gitu loh makanya itu menjadi salah gitu loh orang enggak disuruh ibadah kepada hawa nafsu bahkan hawa nafsu itu harus ditahlukan tetapi orang-orang justru tahluk kepada hawa nafsu itulah penyembahan atau ibadah mereka kepada hawa nafsu gitu loh ya jadi disini kita bukan membahas kepada siapa kita seharusnya beribadah kita enggak bahas itu kita tetap diarah mengenai fakta yang terjadi di lapangan ya orang-orang muslim ya mereka mentahati Muhammad tanpa batas padahal sebenarnya enggak percaya loh saya enggak percaya Muhammad ngomong gitu saya enggak percaya Muhammad darahnya diminum sama dia malah dibilang orang-orang itu saya enggak percaya jadi orang spesial itu di dalam otak saya gitu loh padahal kalau kamu baca Al-Quran Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kalian ya tapi sekarang banyak habib-habib nih habib-habib udah banyak sekali dan ada darah Muhammad kalau ada darah Muhammad di situ wah berarti dia jadi orang spesial apa kamu pernah berpikir bahwa itu adalah karang-karangan mereka pernah enggak kamu berpikir semacam itu kemudian tadi Jules mengatakan bahwa mereka semua kepada Paulus ini Jules Ibrahim kami itu tidak ketahat kepada Paulus kami itu ketahat kepada firman Tuhan yang disampaikan Paulus kemudian tadi Naja juga bilang kalau begitu kamu menuhankan Matius, Marcus, Lukas kami tidak mentahati Matius, Marcus, Lukas tidak yang kami tahati adalah perkataan Yesus yang disampaikan lewat mereka jadi kamu harus bisa bedakan itu kamu harus bisa membedakan mentahati Paulus dan mentahati Yesus makanya di dalam Bible tidak pernah ada ketahatan itu ditujukan kepada Nabi enggak ada ya Nabi itu enggak ditaati makanya yang ditacu firman Tuhan yang disampaikan Nabi makanya Nabi di dalam Bible itu kalau ngomong begini dengarkanlah firman Tuhan bukan dengarkanlah omongan saya omongan kamu ngapain saya dengerin gitu loh kalau omonganmu enggak usah didengar tapi kalau firman Tuhan yang kamu sampaikan baru saya denger nah sekarang silahkan 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 kalau kalian baca hadis baca ini ada enggak Muhammad ngomong ini yang ada itu omongan Muhammad sendiri barang siapa taat kepada aku maka dia taat kepada Allah bayang itu aku disitu aku ngeri gak itu aku loh disitu barang siapa taat kepada aku maka dia taat kepadaku ayo ayo yang ditaati disini Allah atau Muhammad di luar itu sudah jatuh kepada kesimpulan bahwa Muhammad was the fake Jesus Muhammad adalah Yesus palsu sudah seperti itu kesimpulan debat di luar negeri ya karena saya terlalu lama debat-debat di sana nah sekarang saya ranya sama kamu tolong kamu sentuh masalah darah itu dari kamu sentuh ketika Muhammad menghalalkan darahnya diminum oleh orang kalau pakai sandarnya Muhammad mengapa tidak kalian katakan mereka menyembah terima kasih oke habis ya mungkin dari Ustaz Wafi atau Bang Zuma dulu oke saya dulu Bang ya silahkan silahkan bismillahirrahmanirrahim edis edis kamu edis ini ya ini kebohongan edis ini akan saya bongkar satu demi satu yang pertama edis tidak bisa membuktikan kepada saya ada kata arbaban disematkan kepada Nabi Muhammad yang pertama ya yang kedua edis tidak bisa membuktikan kepada kita kata alihah pernah disematkan kepada Nabi Muhammad itu tidak pernah ada edis hanya framing saja tidak ada data yang dia tapilkan atau yang dia ungkapkan yang kedua dia lalu mengait-ngaitkan dengan surah Al-Ma'idah ayat 116 bahwa Nabi Isa dan ibunya pernah disembah loh ayat ini adalah pertanyaan Allah nanti di hari kiamat makanya kalau baca itu harus selesaikan dan pahami jangan cuma modal terjemah gitu loh lalu Demian tadi membawa-bawa surah al-arof ayat 187 baca 188-nya di 188-nya justru semakin kuat bahwa Nabi Muhammad tidak bisa memberi manfaat dan bahaya kecuali hanya kehendak Allah jadi ketika di ayat 187-nya dikatakan bahwa pengetahuan hari kiamat hanya milik Allah lalu Nabi Muhammad mendapatkan isyarah ilham atau wahyu dari Allah bahwa tepat pada hari Jumat tapi tidak diketahui kapan Jumatnya gitu tidak diketahui kapan Jumatnya dan itu dari Allah juga Mas Demian karena ayat 188-nya sudah dikatakan semua yang datang yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad mengenai syariah dan agama ini datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala makanya baca itu jangan separuh jangan pakai terjemahan doang biar tidak gagal faham masalah darah Nabi darah Nabi itu kan masuk ke bab barokah barokah itu apa barokah itu ziyadatul khair tambahnya kebaikan dan barokah ini min babil wasilah termasuk bak wasilah Rasulullah hanya sebagai wasilah makanya di dalam Al-Quran ada ya ayuhalladzina amanu wabatagu ilaihil wasilah itu perintah Allah loh wahai orang-orang yang beriman carilah ridha Allah menggunakan wasilah maka Nabi Muhammad sebagai wasilah para Nabi khatamul ambiya menjadi wasilah yang azim yang sangat agung makanya kita sangat menghormati Nabi Muhammad tapi Nabi Muhammad sudah ngasih kriteria jangan kamu terlalu menjunjung aku sebagaimana orang Nasrani menjunjung Putra Maryam dengan cara menuhankannya ada gak literasi umat Islam pernah menuhankan Nabi Muhammad tidak ada ada gak literasi bahwa umat Islam mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu mengeluarkan kekuatannya dari dirinya sendiri tidak ada semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala sekian terima kasih iya jadi mentaati tanpa batas menurut Edis itu menuhankan ada gak batasan dari perintah Paulus yang kalian tidak lakukan dia memerintahkan ibadah nyembah Yesus kalian menolak tidak Yesus memerintahkan menyembah kepada siapa yang ada di surga bukan dirinya tapi apa yang anda lakukan anda mengikuti Paulus ya itu jelas itu Yesus berkata hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar apakah anda mengikuti tidak yang anda ikuti ya Paulus Yesus itu adalah Tuhan itu juga betul kan berarti anda menuhankan Paulus kemudian Yesus mengatakan di dalam lukas 16 lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal apakah anda percaya tidak mana yang anda percaya Paulus apa kata Paulus episode 2 nomor 15 dengan matinya Yesus di atas dia yang salib dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya yang mana yang anda taatin Yesus atau Paulus Paulus yang anda taatin Kristen ini ada karena Paulus Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen menyembah kepada dirinya itu bukan ajaran Yesus menyembah kepada Yesus itu ajaran Paulus Kristen ini mengikuti siapa? Paulus sekarang siapa yang menuhankan siapa? Kristen menuhankan Paulus karena untuk menjadi Kristen harus mentaati Paulus tidak ada orang bisa menuhankan manusia Yesus tanpa mentaat perintah-perintah Paulus tidak ada orang bisa menjadi Kristen tanpa mentaati Paulus Paulus lah yang akan menjadi bapak orang Kristen itu kenapa? karena keinginan-keinginan Paulus itu berpola dalam satu sinkronisasi yaitu Kristen anulanya Kristen itu muncul disebabkan karena adanya satu pengajaran yang dibawa oleh Paulus di Antioquia pengikutnya pertama kali disebut Kristen siapa yang mengajarkan menyembah anak Maria? Yesus tidak siapa yang mengajarkan ibadah minggu? Yesus tidak siapa yang mengajarkan kemudian mengkitabkan Bibel? Yesus bukan siapa yang mengajarkan Tuhan itu tiga pribadi? Yesus bukan lalu siapa? Paulus siapa yang mengaminkan? Kristen itu jelas itu sekali lagi saya katakan kepada saudara haruslah engkau mengasihi Tuhan Tuhan yang harus dikasihi dengan melakukan setia kewajiban terhadap dia dengan senensiata yang bisa berpegang kepada ketetapannya peraturannya dan perintahnya orang menjadi Kristen itu dengan Ken Edis orang menjadi Kristen itu mengikuti ketetapan peraturan perintah siapa? dalam menyembah Yesus saya ulang dalam menyembah Yesus Kristen mengikuti ketetapan siapa? Tuhan penciptaan atau Paulus? Paulus berarti kamu Edis dan Kristen lainnya adalah penyembah manusia Paulus Bang Zuma dan Anu saya izin dulu ya ganti Igo Siunatan dulu ya ini ada kegiatan masih ntar iya boleh Boleh Dinda Nandar bisa gak coba tanya deh halo monitor Bang Nandar Assalamualaikum Bang Nandar Assalamualaikum ya ready? oke silahkan oke begini jadi tanggapan Pak Syafat Najah tadi mengenai ayat yang tadi saya ikut kan dari Quran sedangkan kiamat terjadi pada hari Jumat kan hari itu kan kata Muhammad nah jika kamu katakan bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah firman dari Allah berarti kan Quran itu juga adalah firman Allah nah dan kita ketahui banyak sekali hadis-hadis palsu di dalam Islam artinya bahwa firman Allah bisa dipalsukan teman-teman wajar kalau Allah berkata kepada alik kita bahwa apa namanya kitab-kitab sebelumnya itu sudah dilencengkan ya karena memang firman Allah itu gampang dipalsukan sedangkan kalau Yesus berkata bahwa selama langit dan bumi belum lenyap perkataanku gak akan pernah apa lenyap gitu loh artinya bahwa firman Tuhan itu kekal itu yang pertama kemudian saya jawab Bang Suma dulu ya Yesus itu gak pernah Paulus itu gak pernah ngomong sembah lah Yesus gak pernah gitu loh karena Paulus tahu bahwa yang ngemis-ngemis minta di sembah itu adalah Iblis seperti Matius pasal berapa empat ya bahwa Iblis lah yang minta di sembah nah kalau kenapa orang Kristen itu berdoa ke Yesus kenapa kita memuji Yesus karena Yesus yang perintahkan Yesus berkata di Yohanes 16 dan 17 bahwa jika kamu berdoa mintalah dalam nama aku maka aku akan melakukannya Yesus berkata anak manusia harus ditinggikan itu perintah Yesus sendiri bukan apa namanya karang-karangan orang Kristen gitu loh kemudian saya tanggapi mengenai hukum Taurat yang membatalkan hukum Taurat itu adalah Muhammad bukan Paulus karena Muhammad makan onta dan kelinci yang dimana dalam hukum Taurat mengatakan onta dan kelinci haram jadi Nabi Muhammad makan makanan haram kemudian dalam hukum Taurat kejadian 2 dikatakan bahwa Adam dan Hawa diciptakan di bumi tapi kalau kita belajar di ajaran Muhammad itu Adam dan Hawa itu diciptakan di apa namanya surga gitu loh jadi firmannya Muhammad ini bertentangan dengan firmannya Musa katanya bajunya Musa dibawa lari oleh batu itu kan dongeng-dongeng gitu loh jadi bukan Paulus yang membatalkan hukum Taurat membatalkan hukum Taurat Paulus itu gak pernah menggantikan kitab Taurat dengan kitab lainnya tapi kalau Muhammad si Muhammad oleh Vesos 2 ayat 15 itu menjelaskan tentang kita tetapkan hukum Taurat bahwa saya ketika seseorang mengikuti hukum Taurat dan mereka berdosa maka mereka terkutuk kita tetapkan mengenai kutuk ini yang kemudian kematian Yesus membatalkan kutuk itu bukan hukumnya makanya Paulus juga mengajarkan kita masih mengikuti yang namanya jangan bersinar jangan mencuri itu kan komentar juga gitu jadi justru Paulus menjelaskan ini sihat membuat fans atau pagar pada Taurat supaya gak boleh dihapus sama Muhammad karena Muhammad itu merubah firman Tuhan silahkan lanjut bang ya sebelumnya di sini jadi tadi si Jul Kipli mengatakan waktu sudah bisa jalan si Jul Kipli mengatakan bahwa Paulus mengajarkannya ini di Matthew sini Jul Kipli dan ini bukanlah bahkan ini sebelum Paulus menulis surat-suratnya kejadiannya ini saya bacakan ini Matthew 17 ayatnya yang ke-14 dikatakan begini ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah ini sekali ini ayat-ayat seperti ini jadi kalau kalian buka ayat penyembahan kepada Yesus itu banyak sekali orang-orang menyembah Yesus itu banyak sekali dan ketika Yesus disembah Yesus gak pernah ngomong gini hei jangan-jangan jangan sembah saya sembah Allah aja gak pernah ada gitu dan kalau kamu ngomong bahwa Paulus menyuruh menyembah Yesus kalau bisa kamu tunjuk ada surat Paulus yang ngomong gini wahai semangat sembah Yesus saya kasih daun telinga saya sama kamu ingat Jul Kipli kalau kamu bisa tunjuk Paulus ngomong kepada suruh nyembah Yesus daun telinga saya saya kasih sama kamu semua menyaksikan ya semua menyaksikan nah gini Jul Kipli seperti masalah itu begini yang ngaksud penyembahan itu apa sih apa sih penyembahan itu makanya saya dari dari dulu terus menerus karena kata-kata itu gak ada loh di dalam Bible maupun dalam Quran itu bahasa Indonesia kata yang diterjemahkan menjadi menyembah itu di dalam bahasa Ibrani itu Avodah ya di dalam bahasa bahasa Arabnya ibadah kata dasarnya itu hampir sama yaitu Abad atau penghambaan apa sih penghambaan ini penghambaan diri adalah suatu keadaan dimana kamu menaklukkan dirimu setara satu persen itu penghambaan diri ya ketika kamu menaklukkan dirimu kepada hawa nafsu artinya kamu menghambakan diri kepada hawa nafsu dan disitu kamu beribadah kepada dia itulah peribadahan itu Abad 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 ada dasarnya abad hamba nah sekarang kamu itu menghambakan diri kepada Allah apakah pada Muhammad karena di dalam Al-Quran darah itu haram pengikut Muhammad ketika darah Muhammad diminum apa kata Muhammad haram bahkan kencingnya Muhammad juga diminum itu ketika kencingnya Muhammad diminum dikatakan kamu tidak akan sakit perut sampai selama-lamanya bayangkan kencing diminum dan Muhammad katanya tertawa sampai gigi idrah punya kelihatan padahal menurut hadis-hadis lain orang banyak matuk raka gara-gara air kencing banyak sekarang orang-orang masjid gak mau dia pakai sempak takut ada ttcnk takut ya gara-gara air kencing menyebabkan siksa kubur ternyata kencing Muhammad malah diminum gak ada siksa kubur ngeri itu kawan ngeri kawan sebenarnya gimana Muhammad tuh gimana sekarang posisinya itu apa dia sudah lebih dari Allah sekarang silahkan jangan lupa subscribe oke oke waktunya habis dihadaan saya dulu ya enggak kemasikan dulu nih Bang Nandar bisa gak kalau gak bisa nih ada Bang Armi Asia boleh gak gantiin boleh gak sedikit silahkan kalau bisa kalau bisa saya saya sedikit sedikit saya sedikit 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 mau nanggapi jangan 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 jadi gimana Demian mungkin biarkan aja dulu bang Sumah yang ngabisin semuanya gak apa-apa bang oke mungkin gimana satu-satunya dis ya silahkan kurun dah oke baik jadi kita mendengarkan barusan kupingnya edis ini di obral ya mau di di apa di iris katanya udah seperti itu modelnya habis kuping lagi satu waduh kayak mana bilangnya di dalam 1 korintus 8 nomor 6 namun bagi kita hanya ada satu alah saja yaitu Bapak yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus ini siapa yang ngajarkan bahwa Yesus itu Tuhan Tuhan itu tempatnya disembah kan nah ini jelas ini 1 korintus 8 nomor 6 dan hanya ada satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan yang karena dia kita hidup ini apa maksudnya Paulus mengatakan itu apa maksudnya dia mengatakan satu Tuhan saja yaitu Yesus untuk apa Yesus itu dijadakan sebagai Tuhan Roma 10 nomor 9 setelah jika kamu mengakui dengan mulutmu dan bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan dia diantara orang mati maka kamu akan diselamatkan ini maksudnya apa ini ajaran seperti ini oleh Paulus untuk apa ini Roma 14 nomor 9 Yesus Kristus yang telah disalibkan itu yang telah mati itu telah dibangkitkan untuk apa dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan setelah dituhan diapain dipajang di dinding disembah kenapa disembah karena dia adalah Tuhan siapa yang ajarin dia adalah Tuhan Paulus siapa yang menaati Kristen lalu kemudian kita bandingkan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam hati selamat nomor 17 jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyadakan hukum Taurat atau kitab para nabi aku datang bukan untuk menyadakan melainkan untuk menggenapi itu kata siapa kata Yesus mari kita lihat apa kata Paulus di episode 5 dia mengatakan episode 2 dia mengatakan apa dengan matinya Yesus di atas setia salib Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya yang mana yang Kristen taatin penyataan Paulus dalam hati selamat nomor 17 nomor 15 atau pengakuan Paulus yang mengatakan segala hukum Taurat itu telah dibatalkan siapa yang diikuti oleh Kristen hari ini Paulus siapa Tuhannya Kristen sekarang ya Paulus karena mereka melakukan perintah-perintah berdasarkan dengan perintah ketetapan dan hukum-hukum yang berasal dari Paulus kemudian Demian tanpa ilmu mengatakan bahwasannya Rasulullah membatalkan hukum Taurat yang membatalkan barusan dengan mengatakan segala aturan di dalamnya batal di atas setiang salib dengan segala ketetapan dan perintah dalam itu siapa Paulus hari ini sebelum Rasulullah itu diutus apakah orang Kristen taat kepada hukum Taurat tidak kenapa mereka tidak taat karena mereka lebih menuhankan Paulus daripada Tuhan yang diajarkan oleh Yesus nah sekarang ketika Kristen hidup sebagai Kristen apakah mereka masih mengharamkan babi tidak apakah mereka masih ibadah sahabat tidak apakah mereka masih menuhankan satu Tuhan tidak siapa yang menyebabkan itu ya Paulus berarti Paulus adalah Tuhan bagi Kristen itu tidak bisa dipungkiri lalu kemudian ketika tadi Edis mengatakannya siapa Demian langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu lah perkataan perkataan mana yang tidak berlalu pada diri Yesus yang menyebabkan Kristen menuhankan Yesus perkataan mana itu yang belum berlalu tidak ada lagi perkataan Yesus habis jangankan perkataan Yesus ketetapan-ketetapan hukum-hukum aturan-aturan Tuhan yang datang kepada Musa habis-habis-habisnya siapa yang bikin habis itu ya Paulus Paulus yang bikin habis makanya di dalam kehidupan Edis ketetapan peraturan perintah apapun itu yang dilakukan Edis hari ini apapun yang dilakukan Edis hari ini semua adalah ketaatan kepada ketetapan peraturan-peraturan dan perintah-perintah Paulus jadi benarlah kata Yesus iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu siapa yang iblis disini siapa yang bapak disini siapa yang memiliki keinginan disini sehingga orang menjadi Kristen Paulus nah sekarang temanya siapa yang menuhankan manusia umat Islam atau Kristen sekarang ketika umat Islam mengikuti peraturan ketetapan hukum-hukum yang diajakkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukum-hukum ketetapan dan ketetapan ya perintah-perintahnya itu apa mendudukkan Rasulullah sebagai apa Nabi Rasul lalu yang Tuhan siapa Allah subhanahu wa ta'ala nah bagaimana dengan Paulus semua keinginannya dilakoni contoh seperti yang saya gambarkan tadi dalam 1 Korintus 11 nomor 1 jadilah teladanku sebab aku juga adalah Kristus sebab aku juga adalah Mesias mengapa kemudian Kristen ini mentaati Paulus karena Paulus mengaku Mesias dimana itu tertulis 1 Korintus 11 nomor 1 jadi kami umat Islam tidak ada yang mempertuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi faktanya Yesus mengatakan Iblis menjadi Bapak dan kau melakukan keinginan-keinginan Bapakmu semua yang dilakoni Kristen hari ini adalah keinginan dan ketetapan perintah-perintah Paulus demikian Anda banta atas perintah siapa kalian menuhankan Yesus oke silahkan waktunya tuh ya waktunya dijadikan 5 menit mau jadi 5 atau tetap 6 6 aja dia tadi baru 6 dia yang berlian tadi Kristen tadi yang duluan kasih lima ya 5 menit aja tunggu-tunggu eh memulai dukungan kamu bahkan bangsa yang menutup betul nggak ini kalau sekarang mau diganti ya gimana Dis Bang Al boleh masuk sebentar izin sesuatu dulu ya boleh-boleh siap-siap 5 menit nih silahkan kupinya dimana di sekapan bisa diambil kupinya dimana silahkan Dis baik terima kasih ya jadi lagi-lagi penjelasan Muhammad sendiri sudah kalian anggap sebagai sampah ya kalian ngomong mentuhankan mentuhankan sementara kata mentuhankan itu nggak pernah ada sekarang tunjukkan kata mentuhankan di dalam Bible buka Bible LAI tunjukin kata mentuhankan kalau ada ya nggak usah Pak Anu sekarang kuping kepala saya kasih sama kalian kalau ada kata mentuhankan ya makanya kalian ini dari tadi ngomong mentuhankan mentuhankan menyembah kalian nggak tahu ngomong apa gitu loh ya kata Tuhan juga nggak ada di dalam Bible dalam Quran itu nggak ada itu semua kata terjemahan ya jadi sebenarnya ya kita ini punya masalah dengan yang namanya definisi kalian pakai bahasa menyembah mentuhankan di dalam pikiran kalian apa sih ketika kalian ngomong gitu ketika kalian ngomong mentuhankan itu apa sih kegiatan apa sih mentuhankan itu coba apa kegiatan apa itu mentuhankan atau menyembah itu kegiatan apa menyembah itu di dalam pikiran kalian di dalam pikiran kalian ya mentuhankan atau menyembah itu mentuhankan di dalam pikiran kalian adalah menganggap seseorang itu pencipta langit dan bumi itu definisi mentuhankan di dalam pikiran kalian padahal bukan itu yang dimaksud definisi menjadikan dia sebagai Tuhan itu bukan itu menjadikan seseorang sebagai Tuhan itu maknanya adalah menjadikan dia itu sebagai otoritas ya menjadikan Yesus sebagai Tuhan artinya menjadikan Yesus itu sebagai otoritasnya Jadi perintah dia itu harus kamu turuti Itu maksudnya Menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan itu maksudnya apa? Apa menganggap hawa nafsu pencipta? Bukan, bukan gitu Menjadikan hawa nafsu itu sebagai otoritas Menjadikan iblis sebagai Tuhan juga ada Sekarang yang jadi masalah Kalian ini terus menurut Karena udah pusing ini, kalian gak ngerti Tuhan tentu apa Padahal Muhammad sendiri sudah menjelaskan Mereka menjadikan rahim-rahimnya sebagai Tuhan Bukan rahim-rahimnya dianggap pencipta langit dan bumi Bukan Menurut Muhammad Itu dijadikan otoritas Jadi ketika kamu taati itu tanpa batas Itu, rahim-rahimmu itu Itulah kamu mentuhankan Nah sekarang Menjadi masalahnya sekarang Kalian itu sebagai muslim Wajib gak mentaati Muhammad tanpa batas Kalau menurut Quran harusnya wajib Karena ada ayat di dalam al-azab Ayat 33 Jika Allah dan Rasulnya menetapkan Kalian gak bisa lagi Itu sudah keputusan itu Allah dan Rasulnya membuat ketetapan Nah sekarang Sekarang ketetapan Allah sama ketetapan Muhammad Bertantap Bertabrakan Enggak itu Nah ternyata kalau kalian baca hadis Ternyata bertabrakan Salah satu contohnya adalah darah Di dalam Quran Dilarang minum darah Berapa kali itu ayat tentang minum darah itu Banyak itu ayat tentang minum darah itu Ya Dilarang itu minum darah itu Tapi darah Muhammad diminum Muhammad Malah mau ngomong orang yang minum darah Dia itu haram disentu api neraka Nah sebenarnya Muhammad ini peduli gak dengan naik Quran Kenapa Muhammad gak ngomong Hei kenapa kamu minum darah aku itu Kan itu dalam kuruan ada itu Haram dengan Allah Gak ada Muhammad gak ngomong gitu Haram tubuh disentu api neraka gara-gara minum darah Muhammad Saya tanya sekarang Berarti ketetapan Allah sama ketetapan Muhammad Sudah bertabrakan Dan yang muslim turut itu ketetapan Muhammad Gitu loh Itu Sekarang saya tanya Menurut penjelasan Muhammad sendiri Berarti itu jatuh kepada penyembahan Muhammad gak Mentuhankan Muhammad gak Iya Kalau pakai penjelasan Muhammad Masalahnya kalian Gak kalian anggap sampah Penjelasan Muhammad itu Gitu loh Malah kalian ngomong Mentuhankan mentuhankan Tapi gak tau mentuhankan itu apa Ya Kan repot yang kini dikursi Dari dulu Sampai nyoro mentuhankan Sementara gak tau mentuhankan apa Masih mentuhankan itu Makanya itu terus loh Mentuhankan itu apa Itu dulu yang kalian jelaskan Kalau udah ketemu Mentuhankankan itu apa Baru kita simpulkan Kenyataannya Kalian jelas-jelas Mentuhankan Muhammad Karena menuruti apapun yang Muhammad bilang Kata para pengarang hadis Dan Sekarang Tolong kalian sentuh hidup 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 Dari tadi-hidup Dari tadi-hidup Oke Tunggu-tunggu Aku mau jelasin dulu Bentar ya Ini ditukar sama bang Al dulu Bentar Cuman aku minta ya Kalau bisa itu kan Ini ada pertanyaan dari pihak lawan Itu dijawab Jangan dari Dari tadi-hidup ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang Kalau ditanya Tadi kalian saya jawab Dia mereka gak jawab Tentang darah-tentang Oke silahkan dari Oke Oke Diganti bang Al ya Menikian 50 Karena mungkin sebenarnya Udah habis Bahannya gak bisa ngejawab Jadi Gimana ya Yaudah lanjut gak apa-apa Silahkan Oke Bismillah Oke jadi begini ya Saya bacakan satu ayat ya Lakot kanalakum fi rasulillahi uswatun hasana Jadi dalam ayat ini tegas Dalam Al-Quran Dijelaskan bahwa Posisi Nahimu'amad Sallallahu alaihissalam itu Sebagai kudwa Lakot kanalakum fi rasulillahi uswatun hasana Jadi sebatas Rasul Nabi yang memberikan contoh dan teladan Jadi bukan sebagai ilas Fitnah edis itu Bahwa untuk disembah bukan Tetapi sebagai teladan Sebagai contoh Ibaratnya Orang yang mencontohkan Yang memberikan teladan Bagaimana mengilahkan Allah Bagaimana menyembah Allah Bagaimana berubudia Bertabudia kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulullah Oleh orang yang mencontohkan itu semua Kepada kaum muslimin Nah ini yang namanya mencontoh Sama dengan kita Atau mencontoh misalnya Orang tua mengajari Guru mengajari Itu siapa saja boleh Dan Rasulullah Sallallahu alaihissalam itu Adalah contoh yang terbaik Bagi orang beriman Itu satu Yang kedua Tidak ada dalam Al-Quran Satu ayat pun yang memerintahkan Untuk taat melampaui batas Kepada Rasulullah Karena dia adalah seorang kudwa Dan teladan Maka ketaatan kepada Rasulullah Itu adalah Karena mata hati Apa yang beliau contohkan Yaitu dalam rangka Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah kemudian Satu lagi Yang Edis katakan Bahwa Masalah darah itu ya Itu adalah konteknya pribadi Itu adalah kesalahan seorang sahabat Yang sifatnya pribadi ya Dan itu tidak menjenalisir Atau mengubah Ajaran Islam Bagi seluruh kaum muslimin Jadi tidak bisa dikaitkan Permasalahan pribadi seseorang Merubah seluruh hukum syariat itu Tidak bisa Harus ada dalil yang lain Nah itu inisiatif dia pribadi Artinya Kalaupun Edis mau mengatakan Itu perubatannya Salah Ya itu Itu konteknya seorang Pribadi sahabat Tidak menjenalis Putus bang Tolong diulang Putus tadi Putus tadi Seluruh syariat Atau ayat Islam Nah kemudian Masalah Putus bang Tadi suaranya putus Diulang lagi bang Waktu minum darah tadi bang Temernya stop dulu Ya silahkan ulang bang Si Edis mungkin signalnya Agak kacau Belum manjat dia soalnya Silahkan Oke Bang Al Bang Al signalnya Ini digeser dikit Handphone-nya Atau bagaimana Itu Sebentar sebentar Tahan Distabilkan dulu jaringannya Disini masih merah Tahan dulu Oke Lanjut Lanjut Jadi ke orang sahabat Yang minum darah itu Ini satip dia pribadi Bukan perintah rasul Bukan perintah Allah Jadi yang namanya Ini setelah Inisiatif pribadi Dia tidak mengetahui Dia belum tahu Sudah ada atau belum Nah ini harus belajar Kapan pengharaman darah Dalam islam Oke Nah jadi Itu inisiatif dia pribadi Dan dia karena kecintaannya Bukan karena itu Diperintahkan Atau diperintah Ada hukumnya Dalam syariat Nah jadi Kesalahan seorang Atau pribadi seorang Tidak bisa Dikatakan itu Merubah seluruh syariat Atau melubah seluruh hukum Atau dikatakan itu Perintah Allah Atau perintah rasulnya Tidak bisa Ya karena banyak juga Yang namanya sahabat Dia tidak maksum Dia bisa saja Melakukan kesalahan Melakukan kekilafan Walaupun itu Di dasar kecintaannya Dan itu juga Bukan berupaan penyembahan Tidak Tapi dasar cinta dia Kepada rasul Nah dia terlepas Dari apakah itu salah Atau benar Itu kontennya adalah Istiat Dia secara pribadi Oke Nah disini Jadi tadi saya jelaskan Yang pertama Rasulullah posisinya Bukan ilah Tapi sebagai kudwa Sebagai teladan Yang memberikan contoh Kepada komisil Yang kedua Muslim tidak pernah Diperintahkan untuk Mentaati rasulullah itu Melampaui batas Tidak pernah Justru dilarang Dalam islam itu Untuk mentati rasulullah itu Melampaui batas Rasulullah mengatakan Dalam adisnya Janganlah kalian Mengagung-agungkanku Melampaui batas Gulu Seperti sebagaimana Orang-orang nasrani Mengagung-agungkan Isa al-masih Jadi ini tegas bahwa Tidak boleh muslim itu Menyembah Mengagungkan rasulullah itu Sebagaimana Orang-orang nasrani Atau orang kristen itu Menyembah Yesus Dilarang oleh rasulullah Jadi clear sudah Jadi edis Dengan adanya Penjelasan ini Tidak bisa lagi Premis dia Bahwa muslim itu Menyembah nabi Muhammad Nah yang terakhir Saya jelaskan bahwa Sesungguhnya Kalau kristen itu Menyembah polus Itu meksen Dan meksen ya Kenapa Karena Ajaran trinitas Atau penyembahan Kepada Yesus ini Tidak pernah diajarkan Dalam kitab-kitab samawi Seperti kitab-kitab taurat Tidak ada Ya para nabi Yang menyembah nabi itu Tidak ada Para nabi yang menyembah manusia Itu tidak ada Dan ini baru ada Ketika ya Orang-orang Filsap Filsap-filsap Yunani itu Memasukkan ya Dengan kaedah filsapat Dimana tewasi itu Adalah Tuhan Dan Apa Itu ditafsirkan Sebagai penciptaan pertama Atau firman Dan kemudian dari firman itu Memancar ciptaan-ciptaan yang lain Ini adalah Bahasa-bahasa filsapat Yang tidak Tidak masuk akal Tidak make sense Hanya bisa diretorikakan saja Tapi secara akal Ini bertentangan Dan inilah yang diterima oleh Paulus Dimana Paulus sendiri Tidak pernah bertemu dengan Yesus Dia berada di Yunani Ya Nah ini membuktiin bahwa Ketahatan orang Orang Edis Membabi buta Kepada ajaran Paulus ini Yang jelas-jelas Bukti bahwa dia sebenarnya Menyembah Paulus itu sendiri Karena Mentati Pendeta Mentati Rahib Itu ada dibuktikan Dengan ketaatan membabi buta Merubah hukum-hukum syariat Merubah hukum-hukum taurat Merubah hukum-hukum Allah Itu sama dengan menyembah mereka Nah ini yang dijelaskan Dari awal tadi Edis mengangkat itu Tapi dia sendiri Waktu habis Oke Ini si Daniel Kucu sudah kembali Sudah bisa menggunakan Ya kalau bisa Kalau bisa 5 menit 5 menit ini Untuk demian Karena kalau Edis Berapa kali Pertanyaan Aku gak tulis Aku gak tulis Nahasinya Jadi bangin saja dulu Jadi begini teman-teman ya Tadi Al sendiri Sudah mengakui Bahwa itu adalah Kesalahan sahabat itu Tapi Si Al ini Tidak hati-hati Ngomong bahwa itu Kesalahan sahabat Muhammad sendiri Bilang bahwa Haram tubuhmu Disentuh api neraka Gara-gara Dia minum darah Muhammad Kok bisa-bisa Kamu bilang Itu kesalahan sahabat Hati-hati Kamu ngomong loh Kamu ketemu sama Habib Bahar bin Smit Kamu dimarahi nanti Kamu dimaki-maki Dicari nanti Kamu sampai dapat Temu oleh Bahar bin Smit Karena kamu bilang Itu kesalahan sahabat Yang meminum darah Muhammad Padahal itu Karena kecintaannya Kepada Muhammad loh Kamu tahu gak Kamu tahu gak Orang Abu Bakar Ya Umar bin Kotop Pernah ditanya sama Muhammad Gini Wahai Umar bin Kotop Siapakah yang lebih Engkau cintai Daripada aku Kata Umar bin Kotop gini Aku lebih mencintai diriku sendiri Daripada engkau ya Rasulullah Tahu gak Muhammad Marah dia gara-gara itu Dia bilang gini Tidak beriman Seorang Muslim Kalau aku tidak lebih dicintai Bahkan lebih dari Dirinya sendiri Ngeri gak itu Kamu bilang gitu Ya Kecintahan kamu kepada Muhammad Itu harus lebih Daripada dirimu sendiri loh Yang gak ada disitu Dibilang kamu harus Lebih cinta Allah daripada Muhammad Muhammad disitu yang dibilang Lebih harus kamu cintai Dari dirimu sendiri Bukan Allah Ya Muhammad disitu Iris kuping saya Kalau disitu Muhammad Ngomong harus Allah Yang lebih dicintai dari dirinya Enggak Harus Muhammad yang lebih dicintai Dari dirinya sendiri Buka hadisnya Ya Nah kemudian Kamu bilang juga Itu karena kesalahan pak sahabat Kamu buka hadis Di dalam hadis itu Muhammad ngomong gini Dari seluruh Generasi manusia Yang dilahirkan Adam Itu adalah Para sahabat Generasi terbaik Ya Dikatakan para sahabat itu Adalah sebaik-baiknya Generasi manusia Kamu berani bilang Bahwa sahabat itu salah Kamu salah-salahkan Yang meminum darah Muhammad Padahal Muhammad ngomong sendiri Generasi terbaik Islam Itu adalah generasi para sahabat Makanya saya bilang Ya Al Saya tahu Saya ngerti kok masalah kamu Ada teman saya ya Al Dia masih Islam Sampai sekarang masih Islam Tapi dia udah gak percaya lagi sama hadis Dia ngomong gini sama saya Dia ngomong gini Ini saya kutip perkatan dia Dia ngomong gini Edis apa Mustahil saya tidak mengakui Muhammad itu seorang penipu Jika saya percaya hadis Dia loh ngomong gitu Dia ngomong begitu Mustahil saya tidak menganggap Muhammad penipu Jika saya tidak Jika saya percaya hadis Saya ulangi lagi Al ya Saya ulangi lagi Al Mustahil Dia tidak mengakui Muhammad Sebagai seorang penipu Jika di saat yang sama Dia percaya hadis Jadi kasih contohnya Saya kasih contohnya ya Tahu gak Muhammad ngomong apa Di dalam hadis Muhammad ngomong gini Tidak keluar dari mulutku Mulut dia Kecuali kebenaran Jadi Muhammad ngomong Tidak keluar dari mulut Muhammad Kecuali kebenaran Ya ketika ada seorang Bernama Abdullah bin Amr Menulis semua yang dikatakan Muhammad Dia ditegor oleh Bani Qurais Dia bilang begini Ya Wahai Abdullah bin Amr Mengapa kamu tulis semua Apa yang dituliskan Muhammad Muhammad itu hanya seorang manusia biasa Yang terkadang berkatakan Dalam keadaan marah Terkadang berkatakan Dalam keadaan senang Dia ngadu sama Muhammad Dibilang gitu Orang Qurais bilang begini-begitu Sama Muhammad bilang gini Sambil menunjuk mulut Dia bilang gini Demi Allah yang jiwaku berada Dalam genggaman tangannya Tidak keluar darinya Maksudnya mulut Muhammad Dia sambil menunjuk mulut Kecuali kebenaran Ternyata Ternyata Mulut Muhammad yang sama Mengatakan kepada Para petani kurma Di Madinah Gagal panen Gara-gara ngikutin Muhammad coba Ya Muhammad ngomong Kama petani maulit Apa yang mereka berbuat itu Tidak ada fungsinya Tidak ada gunanya Setelah gara-gara ngikutin Perkataan yang keluar dari mulut Muhammad Mereka gagal panen Apa kata Muhammad Setelah mereka gagal panen Kamu lebih mengetahui Urusan duniamu Coba Ngapain kemarin Muhammad ngomong Itu tidak ada gunanya Gara-gara itu diturutnya Jadi gagal panen Itulah kenapa Makanya Di antara internal umat muslim sendiri Itu mereka saling cakar-cakaran Bahkan yang lebih parah Saling membunuh Gara-gara mereka berbeda pendapat Tentang hadis Kenapa? Karena kalau dibaca hadis Memang misinya gitu Ya Quran bilang Jangan berdusa Ya Katakanlah perkataan yang benar Hadis bilang Muhammad membolehkan berdusa Dalam tiga hal Quran bilang Darah diharamkan Ternyata riwayat mengatakan Darah Muhammad diminum Ya Hadis bilang Tidak keluar dari mulut Muhammad Kecuali kebenaran Quran bilang Muhammad ditegur Gara-gara apa yang diucapkan Bayangkan Muhammad ditegur Karena apa yang keluar dari mulutnya Sementara Muhammad bilang Yang tidak keluar dari mulutnya Kecuali kebenaran Ngeri gak itu hal? Ngeri hal Selamat Oke Ustaz Alif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebentar Host Nanti saya yang Saya moderatorin Izin Ustaz Alif Ban Zuma juga moderator Apa? Moderator lagi Belum-belum balik Ustaz Alif Nyimat Mungkin kasih Kores dulu Biar dikasih data Karena si Tadi Nanti ini kan masih berjalan Kores juga baru masuk Ustaz Alif Monitor Izin Ustaz Al Ustaz Al Ini apa? Jaringannya Jaringannya putus-putus Kalau Ustaz Al Izin dulu Boleh ya Terima kasih Ustaz Al Ustaz Alif Izin Oke siap Siap Jadi tantangan-tantangannya Edis tadi Siap Tantangan-tantangan Edis tadi itu Yang sangat luar biasa Silahkan Ustaz Mungkin masalah Kupinya nanti Nanti saya yang otw Ngambilnya Silahkan Ustaz Alif Pak Adol Oke baik Bismillahirrahmanirrahim Yang perlu dipahami Mungkin Edis belum pernah paham Tentang konser di Islam Itu dulu poin pertama Karena apa? Perintahnya jelas mengenai Masalah beribadah Menyembah dan menyembah Satu Tuhan Misal Saya mengutip Di surah Al-Bayina Ayat 5 Bismillahirrahmanirrahim Ini prinsip dasar di Islam Mau dibikin apapun Tidak akan kena Gitu loh Bahwa padahal mereka Tidak disuruh Kecuali supaya Menyembah Allah Dengan memurnikan Ketaatannya kepada Allah Jadi muklis Ikhlas bersih Yang disembah Yang diibadah Itu hanya Allah Nah itu prinsip dasar Di dalam Islam Makanya ditegaskan Di surah lain Misal di surah Kapi Dikatakan bahwa Mengenai Nabi Muhammad Itu siapa? Itu dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim In nama anabasyarum Mislukum yuha ilaya Katakanlah oleh Kau Muhammad Bahwa aku ini manusia Sama seperti kalian semua Aku diberi wahyu An nama ilah hukum Ilahu wahid Sesungguhnya Ilah sesembahan Kalian semua itu Hanya satu Ilahu wahid Kalau engkau ingin Masuk ke dalam surga Berjumpa dengan Tuhan Maka apa? Suruh melakukan amal baik Dan tidak menyekutukan Tuhan Dalam beribadah kepadanya Dengan seorang pun Dengan sesuatu apapun Clear Nabi Muhammad Bukan sesembahan Nabi Muhammad Bukan Tuhan Nabi Muhammad Tidak pernah mengajarkan dirinya Untuk disembah Makanya dalam satu ruayat hadis Dikatakan Lebih memuliakan aku Sebagaimana orang-orang Nasrat ini berlebihan Memuliakan Nabi Isa Karena apa? Karena dia sampai Menuhankannya Sementara Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu melarang kayak gitu Jelas perintah ibadahnya Dibadah satu Tuhan Jangan sampai dipaksakan Ya ketika ada sebuah Narasi-narasi lain Itu Anda memaksakan Nabi kami itu sebagai Tuhan Sebagai sesembahan No, itu tidak akan masuk Islam itu jelas Siapa yang diibadah itu jelas Posisi Nabi Muhammad itu jelas Kamu mau narasi ngalor Ngidul atau seperti apapun Kemana tidak akan menggugurkan Informasi yang disampaikan oleh Rasulullah Mengenai ayat-ayat ini Yang disampaikan Kalau lah Waktu orang sahabat Minum darah Jelas disitu Rasulullah melarangnya Rasulullah itu banyak Riwayat melarang Itu dulu Dan ini tidak ada kaitannya Dengan ketuhanan Tidak ada kaitannya Beda dengan ajaran Anda Karena di ajaran Anda Dikatakan justru malah Diperintahkan minum darah Barang siapa yang meminum darahku Dan memakan dagingku Kan itu kalimatnya Yesus banyak Aku berkata kepada musuh semuanya Kalau kamu tidak makan daging Anak manusia Dan meminum darahnya Kamu tidak akan Mempunyai hidup Di dalam ditimu Nah ini perintah Kalau di kitabmu Makan daging Dan minum darah Yesus Itu perintah di kitabmu Untuk menuhankan Kalau di kami tidak ada Bahkan pengabaran kematian Tuhan Itu diperintahkan Dan disitu adalah Indikasi kematian Tuhan Dikabarkan Itu perintahkan Lalu harus minum Darahnya Dan memakan dagingnya Itu fakta di dalam kitabmu Perintah itu Ya kan Barang siapa yang tidak memakan Daging ini Dan tidak meminum darahnya Atau barang siapa yang makan Daging ini dan meminum darahnya Ya telah mengabarkan Kematian Tuhan Jadi makan darahnya Sorry makan dagingnya Minum darahnya Itu tentang Mengabarkan kematian Tuhan Udah Tuhannya mati Dagingnya dimakan Darahnya diminum Nah Yang tidak melakukan itu Malah justru dia telah apa Dia tidak mengikuti Intruksi Tuhan Itu di dalam kitabmu Tidak nyambung Kau bawang tak kemana-mana Di dalam islam jelas Mengenai masalah ilah Sesuatu yang menguangin Kamu udah ngacu ini Kamu udah membuat preming Kali biar ke preming dari saya Nabi Muhammad kami muliakan Betul Sangat mulia Nabi Muhammad sangat mulia Dipandangan kami Kemudian seluas oleh salam Tidak dinaikkan levelnya Sebagai Tuhan Sebagai sesuatu Pencipta semesta Sebagai siapa-apa Ilah yang disembah Tidak ada Tidak ada Kalaupun ada yang menyembahnya Ada yang menungkannya Jelas itu kategorinya musyri Ketika dia musyri keluar Dari islam Kami diperintahkan Diperintahkan Ketika pada rasulullah Apa itu poinnya Tentang masalah Apa yang diajarkan oleh nabi kami Kami gini Apa yang didatakan Rasulullah Ketika perintah Kami harus ikuti Apa yang dilarangnya Kami jauh lebih itu Makanya disitu Dari kami Maksa Cari remis Karena dia menuangkan Anak manusia Kami maksa Umat islam disuruh Menuangkan Amat gitu loh Ini aja dari dulu Diulang-ulang Padahal jelas Kau mau maksa Jungkir balik Sampai selainya Menyembah Yang satu Ya sudah Kalau gak ada Terus Dari siapa Kan sudah saya bilang Kepada siapa Nirma menjadi manusia itu Jangan 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 Saya Tanya Darah Yesus Menembus Betul Kamu itu Memberi kepada Tuhan Jadi Jangan Di mana Dari 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 Menjadi Korban Penembusan Di dalam Tuhan Menjadi Menjadikan 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 Orang-orang Melahkan Itu Orang-orang Melahkan Itu Apa Orang-orang Kalem 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 Kita Kita Membarkan Sirmat Mereka Kita Kalem Jangan Jangan Ngotot Gitu Kau denger Baik Saya Buka Satu Petul Satu Ini Semoga Kau Paham Satu Ayat Melainkan Dengan Darah Yang Mahal Yaitu Darah Kristus Yang Sama Seperti Darah Anak Bomba Yang Tak Bernoda Dan Tak Bercaca Ia Setelah Dipilih Sebelum Dunia Dijadikan Karena Kamu Ia Baru Menyatakan Diri Pada Zaman Akhir Yang Sama Kamu Percaya Kepada Allah Disitu Muhammad Menghalalkan Apa Yang Saya Minta Apa Yang Saya Minta Dulu Saya Minta Buku Sesudah Itu Yang Mengetah Mengucap Mengucap Berkat Lalu Memberikannya Minumlah Semuanya Dari Ini Inilah Darah Dalam Perjanjian Yang Jadi Yesus Mengatakan Di dalam Yohanes Barang Siapa Makan Dagingku Dan Minum Darah Ia Tinggal Dalam Aku Dan Dia Tidak Ada Satupun Ngikut Gusti Yesus Baik Yang Pertama Sampai Detik Ini Yang Meminum Darah Secara Sungguhan Karena Makanan Dan Minuman Yang Sejati Dimana Setiap Orang Yang Memakannya Dan Meminumnya Berarti Telah Menjadi Bagian Dari Dirinya Menjadi Umat Perjanjian Baru Yang Wajib Hidup Sebagaimana Yesus Hidup Karena Darah Yesus Dan Tubuh Yesus Diumpamakan Hidup Di dalam Dia Dengan Roti Dan Anggur Bukan Darah Betulan Orang Kristen Dari Genasi Awal Sampai Sekarang Ini Telah Murid Murid Terdahulu Lalu Bagaimana Dengan Islam Ya Bagaimana Dengan Islam Ya Malik Vin Sinan Ya Ayah Abu Said Al-Qudri Telah Menyetot Darah Dari Timi Muhammad Sam Dan Menelannya Ya Nabi Muhammad Sabda Lutahkan Itu Demi Allah Aku Tidak Diminum Darah Muhammad Diminum Coba Derah Pula Diminum Berkatalah Muhammad Barang Siapa Ini Melihat Penduduk Surga Kemudian Berlihat Orang Ini Gara Minum Darah Muhammad Dibilang Itu Penghuni Surga Gara Minum Darah Betulan Itu Darah Bukan Seperti Yesus Yang Mengatakan Perumpamaan Jadi Muhammad Itu Ditentukan Orang Masuk Surga Gara Diminum Darah Itu Dibahal Di Dalam Kitab Makahim Jasi Muhammad Susun Ya Nah Kemudian Saya Tanya Lagi Apakah Ini Bukan Sikap Yang Mengkutus Muhammad Sedang Menyalah Nyalah Disalah Sahabat Yang Minum Darah Itu Ya Gara Gara Dia Salah Itu Sahabat Itu Terbaik Terbaik Perang Dan Saling Turu Itu Para Sahabat Yang Dibilang Muhammad Terbaik Yang Minum Darah Dia Itu Itu Bener Terbaik Jadi Sekarang Tunggu 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 Oke 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 Saya Ajar Dulu Disini Oke Saya Membuka Mulut Framing Dia Ini Yang Pertama Dalam Islam Itu Jelas Dalam Kalimat Syahadat Asyadu Allah Asyadu Anam Muhammad Rasulullah Itu Jelas Itu Dokter Utama Syarat Menjadi Seorang Muslim Bahwa Beriman Kepada Allah Mengilah Allah Saja Dan Mengakui Rasulullah Itu Utusan Allah Jadi Dibedakan Disitu Ada Ilah Ada Utusan Ini Rukun Jadi Seperti Yang Berjelaskan Sebelumnya Ini Tidak Merubah Hukum Yang Lain Mau Jungkir Balik Ini Tidak Merubah Satu Yang Kedua Al-Quran Itu Jelas Disamping Rasulullah Sebagai Utusan Dia Sebagai Sebagai Suri Dia Hanya Memberi Contoh Dan Dia Masum Rasulullah Tetapi Para Sahabat Itu Tidak Masum Tidak Sama Derajat Dengan Nabi Mereka Hanya Sahabat Sahabat Rasulullah Yang Terbaik Nah Dalam Hal Ini Al-Quran Syariat Itu Turun Selama 22 Tahun 22 Bulan 22 Hari Bertahap Al-Quran Itu Turun Dan Hukum Hukum Berkaitan Halal Haram Turun Seiring Bertahap Juga Tidak Sekalipus Turun Nah Sahabat Ini Meminum Itu Itu Karena Dia Belum Tahu Dilarang Dalam Islam Diaramkan Dia Tidak Tahu Jadi Dia Minum Karena Dia Cinta Dia Minum Sekali Lagi Saya Jelaskan Ini Inisiatif Pribadi Dia Bukan Karena Perintah Allah Jadi Bukan Bagian Dari Syariat Sehingga Premis Edisi Mengatakan Bahwa Islam Menyembah Nabi Muhammad Itu Jelas Kesalahan Patal Dari Edisi Freming Yang Sangat Ngaur Gitu Gak Ada Dalil Jadi Pak Istihan Atau Inisi Pribadi Seseorang Karena Ketidak Tauan Dia Itu Dianggap Mewakili Seluruh Ajaran Atau Syariat Nah Naif Sekali Jadi Tidak Bisa Seperti Itu Kita Melihat Kalau Islam Itu Kepada Sumber Hukup Dilihat Dari Situ Apakah Ada Kalau Edis Mau Mengatakan Dari Bahwa Muslim Menyembah Muhammad Dia Harus Paham Dulu Dalam Islam Itu Tidak Menjadi Hukum Kesalahan Dia Silahkan Ini Berbeda Dengan Christian Kalau Christian Menyebah Rahib Tadi Dikkatan Muslim Tidak Punya Rahib Tidak Pernah Muslim Itu Menghalalkan Kehidupan Kerahiban Itu Tidak Boleh Kenapa Ibadah Seorang Muslim Itu Disamping Dia Beri Ibadah Menyembah Dia Juga Harus Menta Hati Sari Adat Hukum Dan Dia Juga Harus Punya Keyakinan Bahwa Menciptakan Alam Semesta Itu Hanya Allah Subhanallah Wa ta'ala Jadi Tidak Aspek Ilah Saja Seperti Premis Oke Sekian Terima kasih Oke monitor Sebentar Ardi 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 Halo Bisa Fasilitasi Timer Timer Ntar Ntar Sekarang Oh Belum Bisa 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 Lanjut Lanjut Bisa Masak Pula Gak Banyak Banyak Yang Ini Soalnya Harus Buka Komal Saya Tunggu Sekali Siap Silahkan Ya Makanya Saya Bertanya Tanya Jangan Jangan Waktu Lebaran Haji Kemarin Sapi Sapi Yang Makan Sampai Di Bantar Gebang Kalian Makan Sedalam Dalam Tadi Kan Saya Sudah Jelasin Teman Teman Saya Itu Tidak Pernah Bilang Muhammad Itu Allah Saya Enggak Pernah Bilang Muhammad Pencipta Langit Dan Bumi Enggak Pernah Tetapi Muhammad Itu Disembah Seperti Allah Di Ibadah Seperti Allah Sebagaimana Orang-orang Yang Menyembah Rahib-rahibnya Kan Ada Rahib-rahib Dituhankan Rahib-rahib Dan Alim Ulama Kan Ada Juga Yang Namanya Naksu Dituhankan Diilahkan Makanya Tolong Kita Bicara Dulu Mengilahkan Itu Apa Mengilahkan Mengilahkan Adalah Sebuah Perbuatan Blah-blah Nah Gitu Karena Isa pun Diilahkan Isa Di dalam Quran Itu Dia bukan Allah Tapi Diilahkan Dia Rahib-rahib Juga Seperti Itu Hawa Naksu Juga Begitu Makanya Bicara Dulu Arti Pengilahkan Adalah Blah-blah Itu Baru Diskusinya Enak Nah Kemudian Al tadi Menakui Bahwa Itu Adalah Kesalahan Sahabat Al Kenapa Kamu Ngarang Bebas Bahwa Disitu Belum Ada Ayat Tentang Pengharaman Darah Dari Mana Kamu Tahu Bahwa Disitu Sudah Ada Pengharaman Darah Gak ada Kamu bilang Quran Diturunkan Selama 22 tahun 22 hari Ngarang Kamu Ngarang Bebas Al-Quran Itu Diturunkan Dalam Satu Malam Itu Ayat Quran Yang Ngomong Quran Diturunkan Dalam Satu Malam Itu Quran Yang Ngomong Tapi Karena Memang Kamu Dan Teman-teman Umat Muslim Mayoritas Sudah Kepercayanya Sama Ulama Dan Rahib-rahib Jadi Kamu Gak Percaya Lagi Sama Apa Karena Memang Ya Ini Yang Saya Dapat Ya Dari Diskusi Dengan Muslim Keluar Negeri Ya Mereka Itu Menangisi Saudara Saudara Saya Muslim Kenapa Mereka Itu Sudah Percaya Dengan Ulama Dan Hadis Hadis Kur'an Udah Nggak Dianggap Lagi Di Masjid Yang Diomong Itu Tafsir Yang Diomong Itu Pendapat Ulama Berdapat Ini Mereka Bunuhan Cakar Cakaran Gara Itu Ngeri Kauan Ngeri Makanya Janganlah Kalian Tuhankan Itu Bukhori Jangan Kalian Tuhankan Itu Pendapat Pendapat Ulama Jangan Kalian Tuhankan Itu Imam Imam Mahzab Berhenti Tobat Kalian Kembali Kepada Kur'an Kembali Kepada Kur'an Kalian Sampai Saya Saya Yang Seorang Kristen Ngomong Sama Kalian Bertobat Kalian Kembalilah Kepada Kur'an Ya Biar Kalian Jangan Jatuh Kepada Penyembahan Rahib Rahib Alim Ulama Para Pengarang Hadis Para Imam Mahzab Ya Yang Mereka Sendiri Satu Sama Lain Saling Takar Takaran Kenapa Kenapa Kalian Tidak Mau Kembali Kepada Kur'an Kur'an Mengatakan Ya Di dalam Al-Jasya Ayat 6 Ya Maka Dengan Hadis Mana Lagikah Kamu Akan Percaya Tuh Maka Dengan Hadis Mana Lagi Kata Hadis Disitu Merujuk Kepada Kur'an Teman Teman Yang Mampu Buka Kur'an Surah Al-Jasya Surah 45 Nomor 6 Dikatakan Maka Dengan Hadis Mana Lagi Kamu Akan Percaya Ternyata Muslim Malah Percaya Kepada Hadis Bumi Hadis Ini Hadis Itu Yang Mereka Ujung Ujung Doikan Sendiri Karena Udah Pusing Jadi Al Kalau Kamu Berani Menyalah-Nyalahkan Sahabat Yang Meminum Darah Muhammad Sedangkan Muhammad Sendiri Malah Mengatakan Orang Yang Meminum Darah Itu Diharankan Oleh Apin Raka Berani Berasinya Kamu Mengatakan Muhammad Itu Salah Dan Kamu Harap Menggunakan Standard Yang Digunakan Muhammad Maka Para sahabat Yang Meminum Darah Muhammad Sudah Menghalalkan Yang Haram Dan Sudah Menyembak 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 Tepin Isi Mohangan Oke Sebentar Tunggu Tunggu Gimana Ya Guru Sudah Juga Semuanya Kalau Begini Terus Banyak Yang Mau Yang Mau Nabo Terlalu Banyak Kita Juga Lebih Lebih Makanya Saya Saya Makanya Saya Ngomong Mulu Karena Menjelaskan Manailah Kalau Kita Ikuti Dia Kita Akan Keterusan Memang Disini Kan Tuju Jadi Biarkan Kembali Saya Lebih Setuju Jangan Ada Yang Diluar Ardi Ardi Bisa Timing Ardi Oke Izin Ya Ini Bang Handi Pesan Tempat Aku Siap Silahkan Dari Tadi Penjelasan Itu Sudah Selesai Sebenarnya Cuma Orang Ini Kan Nama Tidak Ada Isi Jelasin Kresen Ya Jelasin Memang Ngeri Tidak Waktunya 10 detik 10 detik Jangan Jangan Lagi Jangan Lagi Nanti Kalau Kita Ikuti Tunggu Tunggu Aku Nanti Kalau Kita Ikuti Akhir Semua Ngomong Kita Bawa Dari Alman Had Definisi Ibadah Definisi Ibadah Ya Disini Definisi Ibadah Ibadah Secara Bahasa Berarti Merendahkan Diri Serta Tunduk Nah Ini Tunduk Dish Tunduk Nah Yang Bikin Fatal Dalam Kekristenan Tunduk Ini Ini Bukan Kepada Tuhan Nah Nanti Yang Koin Satunya Ibadah Adalah Taat Kepada Allah Dan Sanakan Perintah Melalui Lisan Para Rasul Nah Kan Itu Ya Nah Ini Kalau Kita Teratkan Kedalam Kekristenan Kawan Kawan Ada Kata Tunduk Kata Taat Melalui Lisan Perhatikan Ini Kocak Kekristenan Terong Nah Efesus 5 Nomor 22 Hai Istri Tunduk Kepada Suamimu Suami Jadilah Melalui Lisan Suami Maka Suami Ini Seperti Ini gini loh kayak gini kalau nabok tuh suami dalam keresanan adalah Yesus sendiri gitu dis efek 522 nggak bisa kabur lho nah terus kemudian di dalam al-manjas dikatakan ini ada kata-kata aku kepada Allah perhatikan kalau keresanan Hai hamba-hamba hatilah tuanmu yang di dunia dan takut dan gentar ngeri majikan punya pembantu pembantunya harus menganggap majikannya ini Kristus ah ini tesus 52-2 dari nomor 5 menjelaskan bagaimana majikan-majikan yang punya pembantu dan juga suami-suami orang Kristen itu menjadi Yesus dalam keresanan karena kalau lama-lama harus tadi bukan kepada Tuhan kepada Tuhan nah tuh gimana edis mau bantah makanya itu nggak mau dialog melores kalau bahasanya soalnya menyembah karena nanti ditabok pakai Efesus nomor lima dan Efesus lima nomor 22 nah gini jadi suami jadi Yesus majikan jadi Yesus kekrisanan ikhwan gitu ini kita pencekais tewasnya tuh konsepnya Edis tewas berikutnya sekarang soal darah ya soal darah si Edis bilang umpama-umpama Edis perhatikan Matius 22 dan ketika mereka sedang makan Yesus mengambil roti ya roti ambillah makanlah inilah tubuhku ini roti ini adalah daging keilahiannya Yesus bukan daging kemanusiaan jadi memang memang apa ya memang konsepnya tuh kacanya tuh disitu Tuhan menyuruh umat-umatnya untuk makan dagingnya nah ini roti ini bukan umpama Edis roti ini daging keilahan kenapa lu bilang ini umpama kalau umpus daging keilahannya apa gitu loh inilah tubuhku kata si Yesus artinya apa roti daging keilahan anggur itu adalah darah keilahan nah inilah blundernya Yesus gitu loh dimana Nabi Muhammad enggak menyuruh sahabatnya minum kalau Yesus dia nyuruh-nyuruh kenapa karena enggak ada yang mau makan darah dan daging Tuhan Yesus sampai harus mengemis-gemis untuk menawarkan gitu jangan lu bilang umpama ini ini daging ala ini roti ya gitu loh harus terima kenyataannya Edis ini pakai konsep lu gitu ketika lu bilang Nabi Muhammad adalah ilah-ilah maka suami kresen ilah dan majikan-majikan yang beragama kresen itu ilah juga makanya untuk kaum muslimin kalau berkerja jangan kepada orang kafir dan keimanan mereka mereka menganggap dirinya yang bos ini adalah Yesus itu sendiri ya Efesus 522 Efesus 6 nomor 5 dan juga matius 26 nomor 6 gitu loh gimana mau bantai disini coba pasti nggak akan dibahas ini lari dia dia akan kejang-kejang dan nanti ngincer muslim yang lain gitu supaya narasinya bisa melayang-layang di atas permukaan air gitu gimana mau bantai ini coba nanti Edis bilang oh ini kan nggak di apa ini baki pati kalau tuannya melenceng nggak bisa harus taat pada Tuhanmu di dunia dengan takut dan gentar dan dengan terus hati sama seperti dis kamu taat kepada Kristus tiar selamat datang dikebenaran nggak bisa kabur loh disini nggak boleh jadi kalau ada orang Kristen melanggar tuannya maka dia tidak taat kepada Kristus gitu dis hehehe itu paling satu setengah menit seakan eh asatits Waalaikumsalam Bang Al masih ada atau gimana sampai memakai satu setengah menit ya kalau nggak habisin Oh ya udah jadi sudah jelas Efesus dan seperangkat kemudian pernyataan-pernyataan Paulus itu yang ditaati yang diikuti adalah aturan ketetapan dan hukum daripada siapa Paulus maka Kristen adalah mempertuhankan menghilangkan Paulus itu jangan situ hari ini Kristen berbondong-bondong menuhankan manusia bernama Yesus itu keinginan siapa keinginan siapa agar manusia Kristen menyembah anak manusia ini menghilangkan itu atas keinginan siapa Paulus tadi dia mengatakan siapa sih disini mengatakan bahwa tidak ada orang Kristen yang kemudian menghilangkan Yesus mengatakan dengan jelas di dalam kitab anda sendiri dikatakan bahwa hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya ilah satu-satunya Allah yang benar dari seterusnya engkau utus nah sekarang ketika dikatakan Allah di sana ternyata pengajaran Paulus sangat jelas menerangkan bahwa Yesus mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Allah Yesus itu adalah Allah itu sendiri jelas sekali tidak bisa dipungkiri ketika kemudian Paulus mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah rumah 9 nomor 5 nomor 6 Yesus itu adalah Allah nah sementara mengajarkan hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar siapa yang benar itu yang di langit menurut Paulus siapa yang benar itu Yesus nah sekarang siapa yang mengambilkan perkataan Yesus pengataan Paulus bahwa Yesus itu adalah Allah yang datang dalam rupa manusia ya Kristen itu pengakuan siapa bahwa Yesus itu adalah Allah Paulus maka Kristen adalah menyembah Paulus karena mengikuti menghilangkan mentaati apa yang Paulus ajarkan tidak ada manusia di atas muka bumi menyembah manusia selain mengiyakan dan melakukan keinginan Paulus maka Paulus adalah Tuhannya Edis baik-baik saja ya silahkan di baik-baik terima kasih ya jadi lagi-lagi besok ya untuk panitia-panitia kurban tolonglah kalau sapi-sapi jangan sampai sapi-sapi yang makan sampah di Bantara Gebang itu dijadikan sapi kurban karena kita takutnya kalau dimakan jadi begini lemotnya orang nangkep gini loh ya teman-teman saya bilang ya saya bilang Jul saya bilang Jul ya kalau kamu mengatakan kami mentaati Paulus menuruti kawan Paulus itu menyembah Paulus menjadikan Paulus sebagai ilah saya sepakat sama kamu Jul sepakat sama kamu masalahnya kami itu bukan mentaati Paulus Jul kami itu mentaati firman Tuhan yang disampaikan Paulus makanya di dalam Bible itu tidak ada nabi-nabi yang ditaati tetapi perkataan Tuhan yang disampaikan oleh para nabi jadi mentaati firman Tuhan yang disampaikan nabi mentaati firman Tuhan yang disampaikan Paulus bukan mentaati nabinya karena nabi itu sendiri tapi Paulus itu sendiri berbuat kesalahan nah masalahnya di dalam Islam kalian itu mentaati firmannya Muhammad atau firmannya Allah coba firmannya Allah atau firmannya Muhammad yang ditaati Muhammad ngomong gini loh dalam hadis barang siapa yang taat kepada aku maka dia taat kepada Allah aku loh disitu aku coba coba kamu pikir dulu yang kamu taati itu Muhammad yang sudah dikuburan atau Allah yang kamu taati itu Muhammad Jul Muhammad makanya kamu itu diatur oleh Muhammad yang mohon maaf sekarang sudah meninggal dikuburan bayangkan Muhammad yang ada di dalam kuburan mengontrol kamu untuk melakukan ini dan itu karena apa karena semua omongannya harus kamu turuti bukan omongan Allah loh seandainya omongan Allah yang dituruti berarti kamu mentaati mentaati Allah bukan mentaati Muhammad nah masalahnya kamu mentaati Muhammadnya gitu loh kan ini yang kalian nggak bisa bedakan mentaati nabi dengan mentaati firman Tuhan yang disampaikan nabi nah sementara kalau kamu bilang bahwa semua perkataan Muhammad itu adalah wahyu dari Allah seperti ayat Quran mengatakan tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan kawan-kawan sunya tetapi berdasarkan apa yang diwahyukan seandainya itu benar bagaimana mungkin Allah menegur Muhammad karena apa yang Muhammad ucapkan bayangkan itu coba pakai logika mu Quran bilang tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali yang diwahyukan sementara Quran yang sama bilang Allah menugur Muhammad karena apa yang keluar dari mulutnya Muhammad ngeri nggak itu kawan ngeri kalau saya jadi kamu Jules berhenti saya jadi Islam Jules kenapa saya bilang berhenti jadi Islam karena Al-Quran ngomong tidak keluar dari mulut Muhammad itu kecuali wahyu tapi Quran juga ngomong Allah menegur karena apa yang keluar dari mulutnya Muhammad ngeri itu kawan logik kamu dipakai Jules pakai logik kamu ya coba kamu pikir-pikir dulu itu kemudian saya tanggapi tadi si Kalvin kores ya begini Kalvin Yesus tidak pernah menyuruh minum darahnya betulan tapi Yesus mengambil anggur dengan mengatakan takku bukan darah dia betulan ya kemudian roti inilah tubuhku bukan tubuh dia betulan ya makanya itu jadi peringatan sampai detik ini sebenarnya itu ada dalam kitabmu itu Kalhanu Kalvin kau baca itu apa yang menjadi peringatan tentang turunnya makanan dari langit itu dalam Quran kau baca itu sampai prihatin ya saya itu udah belajar Islam sampai jauh ya ya sudah belajar Islam sampai jauh yang ada sekarang itu umat muslim itu sudah percaya kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran apa kitab-kitab sesudah Al-Quran? Bukhari, kitab Mahzad, pendapat ulama, pendapat ini, pendapat itu itu kitab-kitab sesudah Al-Quran sementara Al-Quran ngomong apa? kitab Al-Quran ini membenarkan yang sebelum bukan sesudah yang tapi kalau kalian malah berpikir kebalik dibalik dulu dibalik Al-Quran ngomong, Al-Quran ini diturunkan dalam satu malam melayatul qawdar, kalian tidak boleh, gak boleh satu malam harus 22 tahun, 23 tahun, 22 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 tahun 22 menit, harus gitu inilah saya bilang saya prihatin sama kalian, prihatin ya kembali kepada Al-Quran biar kalian tidak jatuh kepada penyembahan Muhammad dan penyembahan para ulama kalian begitu ya, temanya penyembahan, jangan kemana-mana seperti kamu taat kepada Kristus Efesus 6 nomor 5 ini untuk majikan itulah kenapa VOC bisa abad-abadan di Indonesia dan juga Italia abad-abad di Uganda dan Liberia gitu ini karena ini Efesus 6 nomor 5 ini loh ini emang racun ini nah terus berikutnya gini nah disini tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan lari dia ke Islam karena menutupi ini loh ada kores, gue bahas terus sih sampai mati, gue bahas terus ini sampai mati gue bahas terus ini ini banyak masa alisan suami jadi seperti kepada Tuhan ini kan gila keimanan gila ini iya iya sudah jadi banyak semua suami orang-orang Kristen itu Yesus tuh kayaknya gede ya Tuhan hancur hancur terus di gini ya eee dimana edisi Efesus eh terus 266 dimana inilah tubuhku tapi bukan betulan ini roti ini tubuh kealahannya kalau bahasa Kristen tubuh kealahannya bentuknya roti Tuhan lu punya badan dua manusia kedua yang daging roti terima kenyataannya bre terima ini untuk pribadi putra dia punya dua badan badan roti sama badan tubuh ih kayak gini aja mau takia korintus kerjaannya berikutnya ya berikutnya disperhatikan sini bis kalau lu menyuruh kami untuk kemarahan tinggalkan hadit yang dimana hadit adalah perkataan Rasulullah lu bakar semua perkataan Yesus paus Yohanes dan juga Fus lu sisain sisa ala bapak doang itu cuma muncul segede kartu kredit perkataannya percaya sama gua percaya sama gua lu bakar ini nih ini dari Matius 1 nih ini ya gua buka ya nah ini misalnya Matius 1 nih ya ini lu bakar lu bakarin ini lu jangan standar ganda gitu loh nyuruh kami kembali ke Al-Quran perkataan Allah semua tapi ini perkataan-perkataan orang-orang Yunani bernama Matius masuk semua disini ngapain ngapain ini di imani ngapain ini bakar hilangin kan lu abad ke-16 pernah bakal biblosnya orang Yahudi kan sama biblos yang orang Porto Restan 2023 ulangi lagi aja sisain perkataan Allah Bapak mentok luka 9-2-2-5 Matius 3-16 cuma sisa 2 nangis ini bakar semua perkataan manusia di imani coba Yohanes 1 ini nih ini yang paling parah juga nih Yesus nggak ngomong Allah Bapak nggak ngomong wah ini mana sih Yohanes Yohanes nih ya nah ini nah ini bakar bakarin ini nih nah nih pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah nah ini kan fitnah fitnah ini bakar wos dipakai standar ganda jauh kerja sisa di perjanjian baru kalau dibakar semua perkataan manusia sisa berapa gua tanya udah kabur-kaburan datang gua nggak mau dibahas ya lu dari tadi lu cengah-cengah datang gua kan lu bingung mau dibalasnya kayak gimana ya nggak roti di bilang itu bukan daging betulan tertulisnya inilah tubuhku kok tubuh kealahan jatuhnya Yesus lu kan dui natur lu makan konsep lu sendiri gua pakai konsep lu gua muntahin lagi temukan lu nggak bisa lu bantah kan thank you saya simpulkan ya bahwasanya apapun yang dinarasikan oleh edis hari ini tidak pernah kita menemukan kemudian ada islam yang mempertuhankan atau menghilangkan dalam hal ini menuhankan nabi Muhammad SAW dengan mendudukkan dia setara atau adalah Allah itu sendiri itu jelas apapun narasi edis tak ada manusia islam yang mensetarakan Rasul Muhammad SAW yang adalah Rasul dengan Allah SWT yang adalah pengutus Rasul selesai disitu tapi fakta yang ada yang kita lihat sekarang ini adalah sehebat apapun edis menyangkal bahwa manusia Kristen mempertuhankan Yesus menggantikan ala Bapak dengan menggunakan ala anak yaitu Yesus dari mana ketaatan itu muncul perintah mana yang menjadi acuan Kristen mempertuhankan Tuhan anak ini Paulus siapa yang mengajarkan kemudian ketetapan hukum-hukum dan aturan mempertuhankan anak Maria Paulus maka kalau kita kembalikan kepada tuduhan edis jelas sekali bahwasanya Kristen ini adalah pentuhan Paulus kenapa ketetapan hukum-hukum dan aturan-aturan beragama yang diajarkan Paulus menjadi patron orang Kristen mempertuhankan anak Maria tidak perlu mengajarkan menuhankan Yesus tapi Paulus iya waktunya mungkin ini si Damien sudah kembali kira-kira kembali 2 lawan 2 atau gimana saya ikut dari awal boleh-boleh nanti abis itu Bang Damien saya bisa bicara dulu ya halo oh udah ikut dari awal gimana puluh jadi bukan kau yang ikut dari awal saya kedengaran gak kedengaran dis oh ya gimana udah bisa waktu mulai yuk lanjut baik ya saya tanggapi dulu dari si Kalpin tadi ya kores ya gini makanya kalau baca Bible itu jangan seperti baca Quranmu satu ayat cukup ya gak ada sambungannya dengan ayat yang lain kalau kamu baca itu ya hai istri-istri takut taatlah kepada suamimu enggak berhenti disitu tunduk tunduk ini waktu siapa ini lihat dong jangan bohong tunduk bisa kirim riset lagi riset lagi aja riset lagi aja edis lu jangan gitu edis ini disini tunduk ya tunduk bukan taat level 2 ini ini level 2 apa nih lu jangan bohong-bohong lanjut blog apa nih blog apa nih blog apa nih blog apa nih iya 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 jadi begini baca Bible itu harus dibaca secara sepenuhnya kalau istri diperintahkan untuk taat dan tunduk kepada suami suami juga diperintahkan untuk taat dan tunduk kepada Yesus kepada Kristus jadi enggak berhenti disitu bukan penghambaan diri kepada suami yang suaminya tidak menghambakan diri kepada Yesus tidak karena jatuh-jatuhnya nanti itu adalah penghambaan kepada Allah Bapak makanya dalam Bible itu dikatakan kepala dari jemaat adalah Kristus dan kepala dari Kristus adalah Bapak jadi jatuh-jatuhnya kepada Bapak gitu loh jadi menghambakan diri kepada Yesus otomatis menghambakan diri kepada Bapak menghambakan diri kepada Roh Kudus otomatis menghambakan diri kepada Yesus otomatis menghambakan diri kepada Bapak menyembah Roh Kudus otomatis dia menyembah Yesus dan otomatis dia menyembah Bapak karena Bapak anak dan Roh Kudus adalah satu sekarang masalahnya kalian tidak mengakui Muhammad dan Allah itu satu tapi tapi taat sama Muhammad setara dengan taat sama Allah Ya Muhammad bilang gini Barang siapa yang taat kepada saya Maka dia taat kepada Allah Muhammad yang ditaati pertama Jadi kamu itu harus taat kepada Muhammad Baru kamu taat sama Allah Gitu loh Makanya kalau kamu gak mengakui Muhammad dan Allah itu satu Berarti ada dua yang kamu taati itu Kamu harus percaya juga bahwa sebenarnya Allah itu di dalam diri Muhammad Ujung-ujungnya kamu itu jatuh-jatuhnya nanti Paham kamu itu Paham kamu itu jatuh-jatuhnya nanti Seperti Kristen Cuman kamu malu ngakuin itu Makanya kalau kami diskusi di luar itu Sudah dikatakan Muhammad was the fake Jesus Muhammad itu adalah Yesus palsu Gitu loh Nah sekarang Kembali ke tema kita tadi ya Penyembahan Orang Muslim Atau Julkipi Saya bilang Julkipi Saya gak ngomong Muslim di luar ya Julkipi dan teman-teman disini Itu gak tau apa penyembahan Makanya tadi si Kalpin Melihat ibadah Definisi ibadah Dia pergi ke apa? Ke buku odol-odol Dia gak mau pergi ke penjelasannya Muhammad Dia kutip menurut buku karangan ini Ini ulama ini Ini pendapat Mahzab ini Karena apa? Karena memang kalian itu Ya kalian itu Sudah menganggap Al-Quran itu Tidak berguna Makanya ketika kalian Pengen menjelaskan sesuatu Kalian gak pergi ke Al-Quran Enggak Kalian pergi ke kitab Tafsir Pergi ke kitab Ulama Pergi ke kitab Imam Mahzab Irip kuping haya Kalau kamu pergi ke Al-Quran Gak bakalan Karena gak ada jawabannya disitu Ya Penyembahan atau ibadah Menurut Muhammad Ini menurut Muhammad ini Berani gak kalau bantah ini Penyembahan menurut Muhammad adalah Ketika kamu tahluk tunduk Tanpa batas Itu penyembahan Itu ibadah Ya Muhammad sendiri yang menjelaskan itu Di dalam Tafsir Ibnu Qasir Ataubah 31 Mereka menjadikan Rahib-rahibnya Sebagai Tuhan Di samping Allah Ada orang Nasrani disitu Namanya Adi bin Hatim Neles Dia menolak Dia gak mau mengakui Dia menyembah rahib-rahibnya Persis seperti Julkipri Dan kawan-kawan yang gak ngaku Menyembah Muhammad Persis Apa kata Adi bin Hatim Kamu tidak menyembahnya Wahai Rasulullah Apa kata Muhammad Tidak Kamu Mereka menghalalkan yang diharamkan Atau menghalalkan yang dihalakan Dan kamu menurutinya Itulah ibadah kamu Kepada rahib-rahibmu Jadi Muhammad sendiri ngomong Ibadah mereka Kepada rahib-rahib Dan ulama mereka itu Gara-gara mentahasi tanpa batas Ya Mengharamkan yang halal Dan menghalalkan yang haram Sementara Kalau itu yang kita pakai Kepada Muhammad Ternyata Muhammad Menghalalkan yang diharamkan Allah Apa contohnya? Darah Darah Muhammad diminum Padahal Al-Quran ngomong Darah dilarang Berarti Muhammad Menghalalkan yang diharamkan Dan kalau pakai Narasinya Muhammad Maka pengikut Muhammad Menyembah Muhammad Sebagai ilah Menghilahkan Muhammad Menurut penjelasan Muhammad sendiri Ya Nah sekarang Saya tanya sama kalian Kenapa kalian Tidak mau pakai Penjelasan Muhammad Apa kalian malu Dengan penjelasan Muhammad itu? Coba Saya tanya sama kamu Coba yang jari-jari Datang mana-datang mana Woi Nonton Yang muslim Yang gak tau apa-apa Buka Buka Tafsir Buka Tafsir Ibn Katsir Atau 31 Iris kuping saya Laporkan saya ke polisi Kalau saya bohong Iris kuping saya Kalau saya bohong Buka Baca sendiri Penjelasan Muhammad Di situ Nah sekarang Teman-teman semua ya Kalau kalian ikut-ikutin Hadis itu Hancur kalian Benerlah Di situ dikatakan Kencing Muhammad diminum Gara-gara Kencing Muhammad diminum Muhammad katanya tertawa Sampai dihigrat Kamu yang kelihatan Dan berkata Kamu tidak akan sakit Sampai selama-lamanya Sementara Di hadis-hadis lain Gara-gara Kencing Orang disiksa Api neraka Kebanyakan siksa kubur Gara-gara kencing Ternyata kencing Muhammad diminum Bayangkan Menurut Quran Tidak keluar dari mulut Muhammad Kecuali wahyu Ternyata Quran yang sama juga ngomong Muhammad ditegur Karena apa yang diucapkan Muhammad Ngeri tuh kawan Logi kamu coba Logi kamu Jul Kalau saya jadi kamu Pensiun saya jadi Islam Tapi karena kamu nyari koin Sudah semakin banyak orang yang kasih koin kamu Lanjut Jul Lanjut Silahkan Silahkan Nah kita udah di Ataubah 31 nih Ibn Kathir Di apa Tunduk tanpa batas ya Gitu ya Dimana nih Coba kita lihat Ataubah 31 Ataubah 31 Menjadikan Orang-orang yang Sebagai Tuhan selain Allah Bahwa sesungguhnya mereka mengikuti ulama dan lahirnya Dalam semua yang dihalakan dan diharapkan oleh mereka Asadi mengatakan Mereka meminta saran dari orang-orang Karena mereka sedangkan kita bulan mereka Lemparkan di belakang punggungnya Mana Mana Pak kataan Nabi yang mana ya Lanjut Lanjut terus Lanjut Dari atas dari atas ya Itu dibilang tunduk tanpa batas disini Dan perkataan tersebut Perkataan tersebut Yang menghalalkan apa yang diharamkan Itu dari Asadi Lu aja pake Tapsir Dablek Bukan pake hadis Nabi Dasar Takiya Korintus Ini Asadi yang mengatakan Lalu kemudian Lalu kemudian maksudnya disini Bukan Nabi yang ngomong ini Malah dipake Iya kan Ini lah kenapa Lukas 12 nomor tulis itu Kudus itu penyesat Tidak tertulis Dibilang tertulis Tidak tertulis Malah diimani Ini loh Dasar bego Kiris kupingnya Kiris kupingnya Udah habis kupingnya Sisa setengah kayaknya tuh Tukang bohong kerjaannya Lalu dia bilang apa lagi ya Nah kalau tunduk tanpa batas Edis Udah di Ephesus 5.22 Tunduklah kepada suami Seperti kepada Tuhan Sumi kristus Yesus ada satu Nih Tuk Tadi lu bilang Nabi Muhammad Ngomongnya tunduk Nah disini juga kata Alman has Kata ulama Itu Ia tindakan diri Serta tunduk Sama Ini Ini Yesus lu ya Yesus lu kalau hidup Masuk TikTok Malu 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 Apalagi ya Dia bilang itu Dara-dara Kencing Nabi ada yang minum Kemudian darah Nabi ada yang minum juga Maka itu adalah Kesirikan katanya Nah posisinya Kalau lu mau syirik Ada perintah Dari Nabi Kan gak ada Beri dengan Matius 26 Disini kan Yesus Nawar-nawarin darahnya tuh Disini tuh Matius 26 Dan ketika mereka Sedang Matius Mengambil roti Mengucapkan berkat Ambillah Makanlah Inilah tubuhku Ini kan nawarin dia Dia nawarin roti nih Daging kealahannya Makanya kekrestanan itu Somplak Inilah kawan-kawan muslim ya Bahayanya memberikan Susu babi Kepada anak-anak Berumur 2 tahun Jadinya Kayak Edis Kawan-kawan krestan Penghujatnya Gitu Jangan Jangan kasih Jangan kasih Wakan Susu babi Jelek Jelek Berikutnya Ngomong apa lagi Ya Kan udahlah Itulah Jadi Kami krestan Dan bapak adalah Satu Dan Edis Kabur Dari Ephesus 6 Nomor Berapa nih Ephesus 6 Nomor Terima Hamba Hamba Takatilah Tuanmu Dunia Dengan takut Dan gentaran Dengan tulus Sama Seperti Kata Kepada Chris Ayo Ini VOC Dan majikan Majikan Yang punya Pembantu Itulah Yesus Bagi Pembantu Pembantu Ini Udah Udah Abis Ketahuan Boong Dihbnu Kaptir Dihb Tidak Tertulis Kabur Ia Ikan Paulus Sebagai Kristus Oh Ia Menyembah Yesus Oh Ia Itu Ya Nah Ini Kalau Lu Bisa Bahasa Yunani Edis Nah Ini 11 Nomor Satu Ya Mimet Mogi Neste Katos Agosto Imitator Of Me Orang Yang Menjiplak Aku Itu Membuat Aku Juga Adalah Kristus Selamat Datang Di Kebenaran Inilah Penutup Keren Bukan Silahkan Bu Buk Dia Jadi Apapun Narasi Yang Dibangun Oleh Edis Dia Ini Kan Orang Kafir Yang Nggak Sampai Kepada Al-Quran Kita Umat Islam Tidak Ada Yang Menyetarakan Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Sebagai Allah Apapun Nerasinya Dia Mengatakan Definisi Menyembailah Itu Hanya Permainan Silat Lidah Dia Pada Kesimpulannya Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Perintahnya Ditaati Dan Pada Saat Kita Taat Kepada Perintahnya Itu Menjatuhkan Kita Pada Posisi Menghambahkan Diri Kepada Allah Dan Mendudukkan Diri Kita Sebagai Umat Rasulullah Sementara Edis Kristen Itu Menyembah Manusia Bernama Yesus Anak Maria Itu Dari Ketaatan Mereka Kepada Ketetapan Dan Hukum Paulus Jadi Kesimpulannya Kalau Mau Dikatakan Menyembah Manusia Mempertuhankan Manusia Menghilangkan Manusia Ya Kristen Pertama Yesus Manusia Kedua Sembahan Mereka Diajarkan Oleh Manusia Penyembahan Terhadap Manusia Yesus Itu Diajarkan Oleh Manusia Ajaran Tuhan Contoh Jangan Ada Ila Lain Di Hadapanku Itu Ajaran Tuhan Lalu Muncul Kemudian Ajaran Manusia Paulus Apa yang Dikatakan Barang Siapa Yang Berkata Yesus Adalah Tuhan Maka Dia akan Diselamatkan Maka Apa yang Terjadi Kristen Mentuhankan Menghilangkan Menyembah Anak Manusia Bernama Yesus Tuhan Yang Adalah Manusia Yang Mengajarkan Mereka Menyembah Manusia Adalah Manusia Karena Paulus Mengatakan Dalam Satu Korintus Apa yang Aku Katakan Aku Tidak Berkata Berdasarkan Firman Tuhan Tetapi Aku Katakan Adalah Atas Keinginan Orang Bodoh Yang Ingin Bermegah Itu Yang Dikatakan Oleh Paulus Jadi Karena Ketaatannya Kepada Yesus Ketaatannya Kepada Paulus Maka Kristen Menuhankan Manusia Sebenarnya Tidak Ini Sudah Selesai Kita Sudah 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 Kalau Cuma Muter Muter Semua Orang Bisa Disini Jadi Lomba Itu Aja Ini Saya Baca 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 Ya Mungkin Kita Biar Terakhir Biar Tidak 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 Rasulullah Sedang pada Leher Adi Tergantung Salib Yang Terbuat Dari Perak Saat Itu Rasulullah Sedang Membacakan Firmannya Mereka Menjadikan Orang-orang Alim Dan Rahib-rahib Sebagai Tuhan Adi Melanjutkan Kisahnya Bahwa Ia Menjawab Sesungguhnya Mereka Tidak Menyembahnya Rasulullah Bersabda Tidak Sesungguhnya Mereka Mengharamkan Hal yang Halal Bagi Para Pengikutnya Dan Menghalalkan Yang Haram Bagi Mereka Lalu Mereka Mengikutinya Yang demikian Itulah Ibadah Mereka Kepada Orang-orang Alim Dan Rahib-rahib Mereka Makanya Kalpin Kamu itu Baca Sampai Habis Jangan Netek Sama Saya Baca Sendiri Nah Jadi Kata Muhammad Ketika Rahib-rahib Atau Menghalalkan Yang Haram Dituruti Itulah Ibadah Mereka Kepada Rahib-rahib Mereka Kata Muhammad Nah Sementara Kalau Kriteria Yang Dipakai Muhammad Ini Kita Kenakan Kepada Muhammad Muhammad Itu Menghalalkan Yang Diharamkan Allah Apa Darah Ya kan Nah Kalau Pakai Penjelasan Muhammad Ternyata Pengikut Muhammad Yang Waktu Itu Yang Meminum Darah Muhammad Menyembah Muhammad Ibadah Kepada Muhammad Menurut Penjelasan Muhammad Sendiri Masih bisa Kau bantah Sekarang Jangan Kejangan Kalian Di Semua Kalau Kata Ali Ali Yang Jurusan Di Mesir Itu Palsu Nah Ini Kalau Sudah 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 Selesai Jadi Kalau Memang Sudah Kedapatan Ternyata Penjelasan Menyembah Muhammad Dibilanglah Itu Riwayat Palsu Sementara Ulama Ulama Besar Seperti Abdul Somad Mengatakan Itu Sofi Meminum Darah Muhammad Itu Dan Itu Katanya Khusus 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 Menurut Bahar Bahar Bismid Habib Bahar Bismid Riwayat Itu Sofi Darah Muhammad Diminum Kencing Diminum Kencing Muhammad Diminum Bayangkan Padahal Padahal Kalau Kalian Baca Riwayat Riwayat Juga Muhammad Ngomong Sama Fatimah Ketahu Fatimah Aku Tidak Berkuasa Tidak Berkuasa Memasukkan Muka Surga Menurut Riwayat Tapi Kata Muhammad Juga Orang Yang Minum Darah Muhammad Haram Di Sedua Binaka Darah Daging Fatimah Darah Yang Bercampur Dengan Darah Muhammad Autosurgo Autosurga Sementara Fatimah Darah Daging Muhammad Katanya Muhammad Tidak Berkuasa Pusing 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 Makanya Teman Saya Selalu Saya Ingat Saya Selalu Ingat Omongan Teman Saya Itu Mustahil Saya Tidak Menganggap Muhammad Itu Sebagai Seorang Penipu Kalau Saya Di Saat Yang Sama Percaya Hadis Coba Ngari Ngomongan Dia Kenapa Muhammad Ngomong Tidak Keluar Dari Mulutnya Kecuali Kebenaran Hadis Nya Jelas Diriwayatkan Oleh Kenapa Itu Namanya Pokoknya Ada Seorang Menama Agullah Ibn Amar Yang Mencatat Semua Yang Ditulis Yang Dikatakan Muhammad Kemudian Dia Dimarahi Oleh Orang Orang Kuraish Muhammad Bukan Hanya Manusia Biasa Ternyata Muhammad Ngomong Gini Demi Demi Yang Jiju Berada Dalam Genggaman Tangannya Tidak Keluar Darinya Kecuali Kebenaran Maksudnya Mulut Muhammad Sambil Menunjuk Mulutnya Ternyata Allah Menegur Muhammad Karena Apa Yang Muhammad Ucapkan Di dalam Atah Satu Ayat Yang Kesatu Allah Ditegur Wahai Nabi Mengapa Haramkan Yang Dihalalkan Oleh Allah Ternyata Muhammad Ditegur Oleh Allah Atas Apa Yang Keluar Dari Mulut Muhammad Yang Konon Katanya Yang Keluar Dari Mulut Muhammad Hanyalah Kebenaran Ngeri Kawan Ngeri Lanjutkan Menjadi Sahabat Jalan Yang Lurus Kita Bersama Sama Telah Menyaksikan Serta Menyimak Keberlangsungan Diskusi Atau Debat Yang Sangat Menarik Antara Para Apologit Kristen Dan Bersama Ustadz Suma Dan Kawan Kawannya Dan Kita Sendiri Bisa Memberikan Penilaian Itu Suma Melenceng Dari Kebenaran Yang Sesungguhnya Dan Saya Melihat Bang Edis TV Ini Bersama Dengan Teman Teman Yang Lain Mereka Sangat Dipakai Tuhan Luar Biasa Sehingga Mereka Bisa Mempertanggungjawabkan Apa Yang Menjadi Iman Dan Keyakinan Mereka Serta Mematahkan Setiap Tuduhan Tuduhan Yang Dilotarkan Oleh Ustadz Suma Bersama Dengan Teman Temannya Mengenai Iman Kekristenan Karena Kalau saya Menyimak Dimana Saya Sendiri Sangat Tidak Setuju Dengan Pernyataan Dari Ustadz Suma Yang Mengatakan Bahwa Kita Sesungguhnya Umat Kristen Mengikuti Ajaran Rasul Paulus Bukan Ajarannya Yesus Hal Ini Membuktikan Bahwa Ustadz Suma Sendiri Bersama Kawan Kawan Tidak Mengerti Dan Memahami Lebih Dalam Mengenai Siapa Yesus Dan Siapa Paulus Sendiri Karena Kalau Ustadz Membaca Kisah Rasul 9 Disitu Menceritakan Atau Menjelaskan Tentang Perubahan Hidup Paulus Yang Bagaimana Ketika Dia Dalam Perjalan Mengenai Suatu Tempat Dia Berjumpa Secara Pribadi Dengan Yesus Kristus Menampakkan Diri Kepada Paulus Karena Perubahan Hidup Saulus Merupakan Suatu Hal Yang Luar Biasa Sebelum Bertemu Dengan Yang Taat Dan Sangat Membenci Pengikut Kristus Bahkan Menganiaya Gereja Mula-mula Pada Waktu Itu Di Bawah Pemimpinannya Laki-laki Dan Perempuan Dianianya Dibunuh Dan Dimasukkan Kedalam Penjara Namun Pertemuannya Dengan Yesus Setelah Menubah Hidupnya Secara Total Saulus Diubahkan Beruntuk Menerima Yesus Bukan Dari Kata Orang Tetapi Ketika Perjumpaannya Dengan Tetapi Tidak Pernah Mengalami Perjumpaan Yang Sesungguhnya Dengan Yesus Hal Inilah Yang Tidak Dipahami Oleh Ustadz Suma Sendiri Yang Tidak Mengerti Bahwa Paulus Sendiri Bertobat Karena Perjumpaan Pribadinya Bersama Dengan Tuhan Yesus Dan Kalau Ustadz Suma Melemparkan Tuduhannya Kepada Umat Kristen Bahwa Kita Merupakan Pengikut Ajaran Dari Rasul Paulus Mungkin Ustadz Suma Juga Harus Membaca 1 Korintus 1 Ayat Yang Ke 10 Hingga Ayat Yang 13 Disitu Dikatakan Ini Mengenai Perpecahan Dalam Jemaat Disitu Dikatakan Tetapi Aku Menasihatkan Kamu Sodara Sodara Demi Nama Tuhan Kita Yesus Kristus Supaya Kamu Seia Sekata Dan Jangan Ada Perpecahan Di Antara Kamu Tetapi Sebaliknya Supaya Kamu Erat Bersatu Dan Sehati Sepikir Sebab Sodara Sodaraku Aku Telah Diberitahukan Oleh Orang Orang Dari Keluarga Kloi Tentang Kamu Bahwa Ada Persilisi Di Antara Kamu Yang Aku Maksudkan Ialah Bahwa Kamu Masing-masing Berkata Aku Dari Golongan Paulus Atau Aku Dari Golongan Apolus Atau Aku Dari Golongan Kevas Atau Aku Dari Golongan Kristus Adakah Kristus Dibaca Oleh Ustadz Suma Sendiri Bahwa Apa Yang Diajarkan Oleh Paulus Semua Berkaitan Dengan Yesus Kristus Jadi Bagaimana Mungkin Ustadz Suma Bisa Mengeluarkan Tuduhannya Dengan Mengatakan Bahwa Kami Merupakan Pengikut Paulus Bukan Pengikut Yesus Maka Dari Itu Saran Juga Dari Saya Supaya Ustadz Suma Bersama Dengan Kawan Kawan Yang Lainnya Mereka Mestinya Lebih Lagi Mendalami Atau Belajari Serta Menghayati Ketika Mereka Membaca Alkitab Dari Awal Hingga Pada Akhir Dari Kajian Hingga Pada Wahyu Supaya Mereka Mengerti Dan Memahami Konsep Ketuhanan Dan Juga Bagaimana Konsep Karya Keselamatan Yang Telah Diberikan Allah Kepada Umat Manusia Melalui Yesus Kristus Dan Saya Melihat Memang Begitu Banyak Orang Di Luar Sana Yang Kebanyakan Ketika Mereka Membaca Alkitab Mempelajari Alkitab Bukan Untuk Mencari Kebenaran Di Dalamnya Akan Tetapi Mereka Malah Banyak Mencari Kesalahan Dan Mereka Gunakan Hal Itu Untuk Menyerang Iman Kekristianan Akan Tetapi Itu Bukan Suatu Masalah Dan Kita Hanya Bisa Berdoa Supaya Ketika Mereka Membaca Alkitab Mempelajari Alkitab Ketika Mereka Memcari Kesalahan Supaya Mereka Boleh Dipertemukan Dengan Kebenaran Itu Sendiri Melalui Yesus Kristus Sebagaimana Ketika Paulus Sendiri Bertopat Ketika Dia Berjumpa Secara Pribadi Dengan Yesus Kristus Oke Teman-teman Sekian Video Saya Di Hari Ini Sampai Berjumpa Di Video Saya Selanjutnya Kita Terus Berdoa Kepada Para Apologi Kristen Supaya Mereka Terus Dipakai Tuhan Secara Luar Biasa Untuk Menyatakan Kebenaran Kepada Semua Orang Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua